Keterampilan pertempuran tingkat bumi, medan bintang pertempuran naga, memang sangat kuat. Langit dipenuhi bayangan naga yang memaksa leluhur naga biru, seorang elit tingkat sungai surgawi, untuk mundur. Namun, leluhur naga biru dengan cepat melemparkan beberapa pukulan, dan start rookie yang tajam benar-benar menghancurkan medan bintang pertempuran naga. Aku jauh lebih mengenal jurus pertempuran naga biru daripada dirimu. Jika aku menggunakan tombak naga biru, kau tidak akan sebanding denganku meskipun kau berada di level kedua Heavenly Rivertier, apalagi sekarang. Tawa serak leluhur naga biru membuat kulit kepala orang-orang geli. Semua orang tahu apa maksudnya. Dia hanya mempermainkan mereka. Jika dia benar-benar ingin membunuh mereka, dia bisa langsung mengambil tombak naga biru dan membunuh mereka dalam beberapa gerakan. Suansiao, apakah kau tahu perbedaan antara kita sekarang? Haha, Patriark naga biru hanya menggunakan tinjunya untuk memaksa Suansiao dan yang lainnya mundur. Segel naga meteor. Ini adalah serangan tingkat mistik tingkat tinggi. Dongfang Suansiao, yang terkena serangan, memuntahkan darah lagi. Wajahnya pucat, tetapi dia masih berdiri di depan serangan itu. Saudara Suansiao, wajah Suan kepucat. Ketika dia melihat Suansiao memuntahkan darah hitam, dia tahu bahwa organ dalamnya terluka parah. Saya baik-baik saja. Dongfang Suansiao mengeluarkan ramuan dari tas semesta, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan memurnikannya. Kemudian, dia memaksakan diri untuk berdiri. Ke-er, kita akan mati kali ini. Pikirkan cara untuk mengeluarkan Longchen dan Mo Xiaolang dari sini, kata Dongfang Suansiao sambil bergegas maju. Ya, saya mengerti. Pada saat ini, leluhur naga biru sedang bertarung dengan Mo Xiaolang. Namun, dia tampaknya ingin Mo Xiaolang melakukan sesuatu untuknya, jadi dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Namun, Mo Xiaolang masih dalam bahaya. Sepertinya pedang iblis sirius diciptakan untukmu, canda patriark naga biru. Orang tua, kau sedang mencari kematian. Pada saat ini, Suanke telah mengikuti perintah Suansiao dan bergegas menuju Longchen. Longchen mengerti apa yang dimaksudnya. Dia ingin membawanya bersamanya. Dengan lengannya yang dicengkeram oleh Suanke, Longchen tidak dapat melawan. Dengan Dongfang Suansiao dan Mo Xiaolang menekannya dengan sekuat tenaga, Suanke akhirnya dapat bergegas bersama Longchen. Berlari, Suanke menurunkan Longchen dan memberinya instruksi sebelum berbalik untuk membantu Dongfang Suansiao. Tanpa kekuatannya, Dongfang Suansiao dan Mo Xiaolang tidak akan mampu bertahan lama. Pada saat ini, Dongfang Suansiao berdiri di depan Mo Xiaolang dan menyambut serangan leluhur naga biru. Xiaolang, bawa Longchen dan pergi. Kita tidak punya harapan lagi kali ini. Kalian berdua masih muda, hiduplah dengan baik dan balaskan dendamku. Kata-kata Dongfang Suansiao membuat jantung Mo Xiaolang berdebar kencang. Dia bukan orang yang tidak tahu batas kemampuannya. Dia tahu bahwa jika mereka terus bertarung seperti ini, mereka semua akan mati. Ini adalah kesempatan yang bagus. Jika dia bisa pergi bersama Longchen, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam di masa depan daripada mereka semua mati di sini. Keluarga Lingwu, aku pasti akan kembali. Ketika Suanke tiba, Mo Xiaolang akhirnya mengambil keputusan. Dia berbalik dan ingin membawa Longchen dan meninggalkan tempat ini. Namun, ketika dia melihat mata merah darah Longchen, dia terkejut. Tepat pada saat ini, Dongfang Suansiao dan Suanke sama-sama terluka parah oleh leluhur naga biru yang marah. Keduanya mengeluarkan darah dari mulut mereka, dan jika bukan karena tekad mereka, mereka pasti sudah jatuh ke tanah. Lagi pula, seorang prajurit sungai surgawi bukanlah seseorang yang dapat ditangani oleh seorang prajurit inti surgawi dengan jumlah. Longchen, pergi sekarang. Pada saat kritis ini, Dongfang Suansiao meraung. Saat ini, hati Longchen sangat sakit. Dongfang Suansiao dan Suanke telah menukar nyawa mereka dengan kesempatan untuk hidup, tetapi Longchen tidak dapat berbuat apa-apa. Dia mulai membenci dirinya sendiri, dan ketika kebencian ini terlihat di wajahnya, Lingqi juga merasakan sakit di hatinya ketika dia melihat Longchen seperti ini. Dia belum pernah melihat ekspresi kekalahan seperti itu di wajahnya sebelumnya. Kali ini, ini merupakan pukulan besar bagi Longchen. Chen, dia pasti sangat penting bagimu, kan? Lingqi menatap Longchen dan berkata dengan suara gemetar. Omong kosong. Aku lebih baik mati daripada membiarkan mereka melarikan diri. Namun, aku tidak punya pilihan. Aku lemah. Aku pantas melihat mereka mengorbankan nyawa mereka demi kesempatan melarikan diri. Aku, Longchen, tidak punya pilihan selain melarikan diri. Ekspresi Longchen berubah dingin. Tidak, Chen, aku tidak ingin kau menyebut dirimu seperti itu. Kau bukan seorang pengecut. Suara Lingqi terdengar seperti hendak menangis. Tetapi pada akhirnya, ia pun bertekad. Chen, aku ingin melakukan sesuatu untukmu. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan mengingatku sepanjang hidupmu. Dan tidak akan pernah, 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 kata Lingqi dengan tegas. Si kecil, apa yang sedang kamu lakukan? Longchen terkejut. Tetapi ketika Lingqi mengucapkan kata-kata itu, Longchen menyadari bahwa pedang Lingqi telah meninggalkan telinganya. Kekosongan pada saat itu membuat hatinya menjadi dingin. Si kecil, kembalilah. Longchen tahu bahwa gadis konyol ini pasti merasakan sakit di hatinya dan ingin melakukan sesuatu yang bodoh. Dibandingkan dengan Dongfang Xuan Xiao, Longchen lebih peduli padanya. Meskipun dia tidak ingin Dongfang Xuan Xiao mati, dia lebih tidak ingin terjadi apa-apa pada Lingqi. Pada saat ini, Dongfang Xuan Xiao dan Xuan ke sedang berjuang keras di tangan leluhur Naga Biru. Mo Xiaolang baru saja akan bergegas keluar dari penjara iblis bintang bersama Longchen ketika sebilah pedang besi patah muncul dari udara tipis dan melayang di atas Longchen. Apa itu? Patriark Naga Biru terkejut. Kemudian, dia melihat kabut putih muncul dari pedang, dan di dalam kabut putih itu ada seorang gadis cantik yang bisa membalikan semua makhluk hidup. Patriark Naga Biru sudah melewati usianya, jadi dia sudah lama kehilangan minat pada gadis-gadis cantik. Namun, dia masih merasa sulit bernapas ketika dia melihat seorang gadis yang begitu cantik dan tidak seperti dunia ini. Akan tetapi, aura pembunuh yang mengikutinya segera mengejutkannya. Saat dia mundur, Dongfang Xuan Xiao dan Xuan ke juga mampu mundur dan lolos dari bahaya. Kemunculan Lingqi tidak terduga, jadi mereka juga sedikit terkejut. Namun, ketika Longchen memanggilnya Little Si, mereka mengerti bahwa gadis di pedang itu pasti ada hubungannya dengan Longchen. Dongfang Xuan Xiao ingat dengan jelas bahwa pedang besi itu adalah anting di telinga Longchen. Mungkinkah gadis ini menjadi alasan mengapa Longchen menginginkan buah netersoul hijau? Pikiran ini muncul di benak Dongfang Xuan Xiao. Justru karena buah jiwa dunia bawah hijau itulah Lingqi memiliki modal untuk muncul di sini. Saat itu, ketika dia menyempurnakan buah jiwa dunia bawah hijau, dia telah memberitahu Longchen bahwa saat ini dia dapat memblokir satu gerakan dari elit tingkat sungai surgawi. Chen, kalian semua lari. Kita akan menjebaknya. Kita hanya punya waktu 15 menit, jadi jangan biarkan usahaku sia-sia. Setelah Lingqi mengucapkan kata-kata itu, aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Aura pedang menutupi langit dan menutupi bumi. Bahkan Dongfang Xuan Xiao dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdebar-debar saat melihatnya. Namun, ini adalah mimpi buruk bagi Longchen. Lingqi, apa yang sedang kamu lakukan? Pikiran Longchen dipenuhi dengan darah panas. Ia begitu cemas hingga air mata mulai mengalir di matanya ketika ia memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya dan bagaimana ia tidak dapat menghentikannya. Aku sangat bahagia bisa bersamamu selama setengah tahun. Aku masih ingat janjimu. Bayarlah padaku di kehidupanmu selanjutnya. Aku harap kita bisa bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Saat itu tiba, aku akan menjadi pengantinmu. Perkataan Lingqi membuat hati Longchen bergetar. Pada saat ini, tubuh Lingqi tampak telah berubah menjadi sumber cahaya di kehampaan. Dia tidak ragu untuk membentuk pedang ilusi di sekelilingnya. Aura pedang yang kuat sekali. Dongfang Xuan Xiao dan Xuan Kesaling bertukar pandang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Longchen merasakan sakit yang menyayat hati saat melihat sosok Lingqi perlahan menghilang ke dalam cahaya pedang. Jika sebelumnya dia tidak tahu apa itu cinta, sekarang dia bisa merasakan perasaan ingin mati. Pengantin, kata-kata ini bagaikan pedang yang menusuk jantungnya. Semua hambatan dan ambiguitas di masa lalu hancur oleh kata ini. Ini seharusnya menjadi hal yang baik, tetapi tidak ada yang terjadi. Longchen tidak yakin apakah Lingqi bisa kembali. Pada saat ini, suara jernih bergema dalam kehampaan. Mengingat mimpi, penjara pedang yang mengjulang tinggi. Serangkaian suara siulan benar-benar menenggelamkan penglihatan Longchen. Garis-garis bayangan pedang berputar dan membentuk penjara yang terbuat dari bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, menjebak leluhur naga biru di dalamnya. Segera, penjara yang sunyi ini menjadi satu-satunya yang tersisa di kehampaan. Semua kemegahan telah menghilang. Bagi Dongfang Suansiao, Suan Ke, Mo Xiaolang, dan yang lainnya, pemandangan ini cukup membuat mereka tercengang, tetapi bagi Longchen, itu adalah mimpi buruk. Semuanya menghilang. Leluhur naga biru telah berhasil dijebak selama 15 menit. Periode waktu ini cukup bagi mereka untuk membawa Longchen keluar dari penjara setan bintang dan melarikan diri dari keluarga Lingwu. Namun, ini bukanlah yang diinginkan Longchen. Dia mencari dengan panik. Akhirnya, dia melihat sebilah pedang besi hitam pekat tidak jauh di sebelah kirinya. Pedang itu kini jatuh ke dalam kehampaan yang tak berujung. Kejatuhan ini akan menandai akhir hidup Longchen. Segala sesuatu yang terjadi setelah ia bersama Lingki terputar kembali dalam benaknya. Kepalanya hampir meledak. Pertemuan mereka, saling melindungi, pertengkaran mereka, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan mereka, percakapan mereka, dan permainan mereka tampaknya baru saja terjadi sekarang. Apakah semuanya akan berakhir sekarang? Longchen tersenyum. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia tidak peduli dengan tatapan Dongfangsuan Xiao dan Mo Xiaolang saat dia melompat ke jurang tak berujung. Ayah Baptis, jika kau membuang waktu 15 menit, aku tidak akan memaafkanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Kata-kata ini bagaikan palu berat yang menghantam kepala Dongfangsuan Xiao dan dua orang lainnya. Dongfangsuan Xiao dan Mo Xiaolang tidak mudah meneteskan air mata, tetapi kali ini, mereka menyadari bahwa mereka benar-benar tidak dapat mengendalikan diri. Petik 2. Longchen. Kaka. Kemunculan lingki yang tiba-tiba dan fakta bahwa dia telah menjebak leluhur naga biru dan Longchen telah benar-benar melompat ke dalam kehampaan yang tak berujung merupakan kejutan yang tak terduga bagi mereka. Dongfangsuan Xiao juga sangat kesakitan. Dia memperkirakan bahwa dia hanya akan bisa melarikan diri jika dia melompat turun bersama Longchen. Namun, kata-kata Longchen dan kata-kata Xuan kemenghentikannya untuk melakukannya. Ayo pergi. Dongfangsuan Xiao menggertakkan giginya saat dia menahan tekanan tak berujung di dalam hatinya. 222. Dingin. Dingin sekali sampai menusup tulang. Dalam keadaan linglung, hal pertama yang dirasakan Longchen adalah dingin yang menusup tulang. Dia perlahan-lahan terbangun. Apakah aku sudah mati? Dia ingat dengan jelas seberapa cepat dia terjatuh. Begitu cepatnya sehingga Longchen berpikir bahwa jika dia menabrak sesuatu yang keras, dia pasti akan hancur menjadi debu dan bukan daging cincang. Saat itu, dia dikelilingi oleh kegelapan yang tak terbatas. Dia tidak bisa melihat pedang Lingxi, dia juga tidak bisa melihat dirinya sendiri. Dia tidak tahu apakah pantas baginya untuk turun bersama Lingxi. Untungnya, Xuan ketelah memberitahu Dongfangsuan Xiao bahwa dia tidak menyesalinya. Longchen juga tidak menyesalinya. Dia hanya berpikir, di sana sangat gelap, apa yang harus kulakukan jika Lingxi takut? Jika dia meninggal, apa yang harus kulakukan? Longchen masih tidak bisa membuka matanya. Ia merasa seperti mengambang di air. Ia berusaha sedikit dan menemukan bahwa ia tidak mati. Ia bisa merasakan dinginnya, jadi ia mungkin tidak akan mati. Pada saat ini, dia hampir tidak ingat bahwa kekosongan ini akan berakhir. Ketika dia mendekati akhir, dia pikir dia akan mati. Dengan kecepatan yang tak terkira seperti itu, dia pasti akan mati. Pada saat itu, satu-satunya hal yang bisa dia pegang erat adalah Azure Dragon Halbert di tangannya. Kemudian, seolah-olah sesuatu yang hangat telah muncul di dalam Azure Dragon Halbert dan melilit tubuh Longchen. Kecepatannya menurun tajam, dan setelah itu, hantaman yang sangat besar menyebabkan dia benar-benar pingsan. Dalam keadaan linglung, dia hanya ingat bahwa dia telah menyentuh air, air sedingin es. Tombak naga biru menyelamatkanku. Aku jatuh dari penjara setan bintang dan jatuh ke kolam yang dalam. Longchen berhasil memilah pikirannya. Namun, dia tidak bisa membuka matanya untuk saat ini. Saat ini, dia baru ingat bahwa dia masih memiliki pemulihan vitalitas. Dengan bantuan Gu Yuan, sekitar 15 menit kemudian, dia akhirnya terbangun dari transnya. Ling Ki. Longchen meraung, dia membuka matanya, dan mendapati sekelilingnya terang-benderang. Dia saat ini sedang berada di sebuah kolam hijau tua yang dalam. Kolam dalam ini sangat bersih, tetapi ada hawa dingin yang menusuk tulang. Ki sejati Longchen berangsur-angsur pulih, tetapi dia masih merasa sedikit menggigil. Dia tidak tahu seberapa besar kolam itu. Langitnya gelap gurita. Tampaknya ada lima bintang paling terang di langit, tetapi mereka hanya bisa terlihat samar-samar. Itu adalah bintang naga biru. Longchen tahu. Namun, bukan itu yang menarik perhatian Longchen. Melainkan apa yang ada tepat di depannya. Ini adalah jiwa naga biru purba dari tombak naga biru. Longchen telah melihatnya ketika dia memahami tombak naga biru. Saat ini, tubuhnya jauh lebih kecil dan lebih padat. Di lingkungan yang gelap gurita ini, keberadaannya membuatnya memancarkan cahaya hijau redup, yang menerangi area kecil di sekitarnya. Kehangatan tubuhnya juga lah yang mencegah Longchen mati kedinginan di kolam ini saat dia tidak sadarkan diri. Pada saat ini, separuh tubuh naga purba itu tersembunyi di dalam kolam yang dalam. Kepala naganya terangkat tinggi, menatap Longchen dengan tatapan lembut. Longchen dengan hati-hati mengamati makhluk ilahi legendaris ini lagi. Seperti yang dijelaskan dalam catatan kuno, makhluk itu memiliki kepala seperti lembu, tanduk seperti rusa, mata seperti udang, telinga seperti gajah, leher seperti ular, perut seperti ular, sisik seperti ikan, cakar seperti burung finiks, dan telapak tangan seperti harimau. Iya, makhluk itu memiliki 81 sisik di punggungnya, dan suaranya seperti pelat tembaga. Makhluk itu memiliki janggut di samping mulutnya, mutiara di bawah dagunya, sisik terbalik di bawah tenggorokannya, dan gunung di kepalanya. Kau menyelamatkanku. Longchen tahu bahwa ketika dia jatuh dari langit, jiwa naga purba dari tombak naga birulah yang menyelamatkannya. Kalau tidak, bahkan jika itu adalah kolam yang dalam di bawah, dia akan hancur berkeping-keping. Jiwa naga purba itu tampaknya telah sadar kembali. Ia menundukkan kepalanya dan dengan lembut bersandar pada Longchen. Kehangatan di tubuhnya menghilangkan rasa dingin di tubuh Longchen. Pada saat ini, jiwa naga purba tiba-tiba menyatu ke dalam tubuh Longchen. Sebuah tanda naga biru tertinggal di telapak tangan Longchen, dan sebuah pesan muncul di benak Longchen entah dari mana. Ia telah mengenali tuannya. Hal ini mengejutkan Longchen. Tombak naga biru telah mengenali tuannya. Dengan kata lain, kecuali Longchen meninggal, benda ini akan selalu menjadi miliknya. Pengakuan semacam ini berbeda dari leluhur naga biru yang memiliki tombak naga biru karena warisan leluhurnya. Kamu adalah senjata penting pertama dalam perjalananku, tombak naga biru. Kata Longchen acuh tak acuh. Tombak naga biru tidak terlalu jauh dari Longchen. Longchen menyimpannya ke dalam kosmos sak dan kemudian dengan hati-hati mempelajari pesan yang muncul di benaknya. Tombak naga biru sebenarnya adalah senjata tingkat bumi tengah. Senjata ini bahkan lebih kuat daripada senjata tingkat bumi tengah pada umumnya. Selain itu, ada keterampilan pertempuran tingkat bumi tengah yang tersembunyi di dalamnya. Itu bukan hanya satu keterampilan pertempuran. Baru pada saat itulah Longchen mengerti bahwa Netair World Break dan Azure Hellsator hanyalah fondasi dari Blue Dragon Battle Skill yang sebenarnya. Blue Dragon Battle Skill yang sebenarnya adalah Mid-Earth Tier Battle Skill. Dragon Battle Starfield adalah Low-Earth Tier Battle Skill. Apa yang Longchen peroleh adalah Mid-Earth Tier Battle Skill lainnya, dan semuanya adalah Mid-Earth Tier Battle Skill. Mereka jauh lebih kuat daripada Dragon Battle Starfield. Di tempat seperti kota Yuanling, sebenarnya ada keterampilan pertempuran tingkat bumi tengah dan serangkaian keterampilan pertempuran tingkat bumi tengah. Longchen sedikit bersemangat. Dia tahu bahwa Klan Dongfang pasti tidak tahu tentang keterampilan pertempuran tingkat bumi tengah ini. Selain leluhur sejati Klan Dongfang, tidak ada seorang pun yang benar-benar membuat tombak naga biru mengakui mereka sebagai tuannya. Longchen tidak terburu-buru berkultivasi. Setelah menyingkirkan tombak naga biru, keadaan di sekitarnya kembali menjadi gelap. Dengan penglihatan Longchen saat ini, dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya di depannya. Tombak naga biru tidak butuh waktu lama untuk mengenali pemiliknya. Saat ini, yang paling dipedulikan Longchen adalah nyawa Lingqi. Pada saat itu, Lingqi menggunakan penjara pedang pengangkat langit untuk menjebak leluhur naga biru. Dia pasti telah kembali ke pedang Lingqi dan kemudian melemah. Dia pasti telah jatuh ke dalam kolam ini. Dia pasti masih hidup. Aku harus menemukannya. Nama Lingqi telah terukir dalam di hati Longchen. Kolam ini sangat dingin. Longchen membungkus tubuhnya dengan energi dan masih merasakan tubuhnya menggigil. Namun, untuk menemukan Lingqi, sedikit rasa dingin ini tidak ada apa-apanya. Di penjara setan bintang, dia telah melompat turun tanpa ragu-ragu. Tidak perlu menyebutkan kolam dingin ini. Lingqi jatuh di tempat yang hampir sama denganku. Meskipun kolam ini besar, pasti letaknya dekat. Longchen berpikir sambil menyelam ke dalam air. Kolam itu bahkan lebih dingin, dan penglihatannya bahkan lebih kabur. Namun Longchen tidak mundur karena ini. Jatuh dari tempat yang begitu tinggi, dan menggunakan Heaven Rising Sword Reason untuk menjebak leluhur naga biru selama seperempat jam, Lingqi pasti telah menggunakan semua kekuatan spiritualnya. Bahkan jika Longchen menemukan pedang Lingqi, kemungkinan dia masih hidup sangat kecil. Itu karena Longchen hampir menangis. Semakin dalam ia menyelam, semakin Longchen merasakan suhu di sekitarnya turun. Secara logika, pada suhu ini, kolam air seharusnya sudah membeku sejak lama, tetapi anehnya Longchen bahkan tidak melihat sedikitpun es. Untungnya, Longchen sudah merasakan sesuatu di dasar kolam. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Bahkan dalam posisinya saat ini, seluruh tubuhnya gemetar, dan bibirnya membiru karena kedinginan. Si kecil. Di mana kau? Longchen menggertakan giginya dan menyelam lebih dalam. Jika Lingqi jatuh, dia pasti sudah berada di dasar kolam. Sambil menggertakan giginya, dia segera mencapai dasar kolam. Saat dia menyentuh tanah, Longchen tercengang. Apa? Logam apa ini? Indra tajamnya mengatakan kepadanya bahwa dasar kolam itu bukanlah tanah, tetapi sejenis logam yang tidak dikenal. Kekerasan logam ini berada di luar pemahaman Longchen. Namun dasar kolam itu terbuat dari logam. Apa yang terjadi? Di dasar kolam, Longchen tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, tempat ini dipenuhi dengan keanehan. Dia terus mencari Lingqi, dan pada saat yang sama, dia juga memperhatikan logam di dasar kolam. Setelah berputar-putar beberapa saat, dia sangat terkejut. Sebenarnya ada peti mati logam hitam di dasar kolam tak berujung ini. Apalagi peti mati ini begitu besar hingga lebarnya lebih dari 200 meter. Bagaimana dengan panjangnya? Saat ini, Longchen sudah mengapung di permukaan air. Karena tidak tahan dingin, ia harus naik ke permukaan untuk beristirahat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Sebelumnya, ketika dia mencari pedang spirit daun, dia juga memperhatikan masalah logam itu. Berjalan di tanah logam, Longchen menemukan bahwa ada cekungan di depannya. Setelah berenang melewatinya, dia menemukan bahwa ada tanah asli di bawah cekungan itu. Menoleh untuk melihat, dia menemukan bahwa apa yang dia pikir adalah dasar danau sebenarnya adalah permukaan atas peti mati. Alasan mengapa dia tahu bahwa benda besar ini adalah peti mati adalah karena Longchen telah mempelajari bentuknya dan akhirnya memastikannya. Namun, peti mati sebesar itu, untuk apa digunakan? Mengapa bisa muncul di sini? Di mana tempat ini? Serangkaian pertanyaan membuat Longchen benar-benar bingung. Siapa peduli peti mati apa itu? Yang lebih penting bagiku adalah menemukan lingki. Daerah tempat aku jatuh sebagian besar berada di permukaan logam peti mati ini. Jika pedang lingki jatuh ke tanah, dengan ketajamannya, siapa yang tahu seberapa dalam pedang itu akan jatuh? Jika pedang itu berada di dalam peti mati, akan mudah menemukannya. Namun, apakah pedang lingki akan patah karena ini? Meskipun pedang lingki penuh dengan misteri, tampaknya tingkat keanehan peti mati ini tidak buruk. Hati Longchen dipenuhi kekhawatiran. Dia hanya bisa masuk lebih dalam ke kolam lagi. Karena peti mati ini, ruang lingkup pencariannya pertama-tama ditetapkan pada peti mati ini. Dengan cara ini, pencariannya jauh lebih teratur. Akhirnya, setelah sembilan kali, Longchen akhirnya melihat pedang lingki. Pada saat ini, pedang lingki dimasukkan ke permukaan logam keras peti mati. Hanya gagang pedang yang tersisa, tetapi Longchen tahu bahwa ini adalah pedang lingki. Pada akhirnya, pedang lingki lebih kuat, dan secara langsung menyebabkan depresi besar pada peti mati logam besar itu, dan bahkan jaringan retakan besar pun muncul. Si kecil. Tanpa berkata apa-apa, Longchen bergegas mendekat. Saat dia memegang gagang pedang yang sudah dikenalnya itu, kegembiraan di hatinya tak terlukiskan. Masih ada rintangan besar di depannya, yaitu apakah lingki masih hidup. 223. Longchen berenang ke sisi pedang lingki dan memanggil dengan lembut beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Dia sudah memiliki firasat buruk di hatinya, dan sekarang dia hanya memastikannya. Setiap kali si kecil mengeluarkan kekuatannya secara berlebihan, dia akan tertidur lelap untuk beberapa saat, jadi kemungkinan besar dia baik-baik saja sekarang. Longchen menghibur dirinya sendiri. Tapi sebelumnya, ketika dia jatuh bersama lingki, dia tidak menyangka bahwa dia masih bisa memegang pedang lingki seperti ini. Baginya, ini sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Pasti ada cara yang lebih baik. Di kolam yang dalam ini, tingkat dinginnya sudah tak tertahankan bagi Longchen, jadi dia memutuskan untuk terlebih dahulu menarik pedang lingki keluar dari peti mati dan naik ke permukaan air. Di jurang tak berujung ini, hal pertama yang perlu dikhawatirkan adalah hidup dan mati lingki. Mengenai cara keluar, Longchen tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena saat ini hal itu tidak penting. Kedua kakinya menginjak peti mati baja, Longchen membungkuk dan menggunakan kedua tangan untuk memegang gagang pedang lingki yang dingin. Pada saat ini, Longchen melihat retakan besar pada peti mati baja yang disebabkan oleh pedang lingki. Apa isinya? Longchen meletakkan pedang lingki dan melihat ke dalam celah itu. Bagian dalamnya agak kabur, tetapi setelah melihat dengan saksama, Longchen menemukan bahwa sepertinya ada sesuatu yang putih di dalamnya. Tiba-tiba, matanya melebar. Apa? Tiba-tiba dia merasa kulit kepalanya mati rasa dan hawa dingin menjalar ke tulang punggungnya. Awalnya, bagian dalam peti mati itu buram, dan ada beberapa benda putih samar yang terlihat. Tetapi ketika Longchen memeriksa peti mati itu dengan saksama, tiba-tiba, dua retakan besar muncul di dua tempat, dan dari retakan itu, cahaya hijau tua keluar. Retakan ini langsung meluas hingga seukuran kolam kecil, dan cahaya hijau tua yang keluar darinya langsung menerangi semua yang ada di dalam peti mati. Semua ini jatuh ke mata Longchen. Hal ini membuatnya benar-benar tercengang. Rasa takut yang mendalam menyelimutinya. Karena tergesa-gesa, ia hanya punya waktu untuk meraih pedang lingki. Ketika Longchen mengetahui bahwa benda ini ternyata adalah peti mati, dia sudah menebak-nebak apa yang ada di dalamnya, tetapi dia tidak pernah menyangka akan seperti ini. Dua kolam hijau tua itu sebenarnya adalah dua mata. Ketika kedua mata itu terbuka, cahaya dari mata itu menjadi lebih terang. Pada saat itu, Longchen melihat bahwa peti mati itu berisi mayat yang dapat memenuhi seluruh peti mati. Akan tetapi, ia bukan lagi mayat, karena, ia, telah terbangun. Mayat itu lebarnya sekitar 200 meter, dan panjangnya lebih dari seribu meter. Mayat ini bukanlah binatang iblis atau monster, melainkan seorang gadis muda. Longchen tidak dapat melihat dengan jelas penampilannya, dia hanya dapat melihat bahwa itu adalah seorang gadis muda. Saat dia masih dalam keadaan terkejut, setelah memegang pedang lingki, cahaya hijau gelap keluar dari celah-celah peti mati, dan kekuatan besar melonjak keluar darinya. Longchen langsung terlempar keluar oleh kekuatan ini, tetapi untungnya, dia mampu mencabut pedang lingki dengan cepat. Awalnya dia mengira akan sangat sulit mencabut pedang lingki, tetapi dengan kekuatan di dalam peti mati, hal itu menjadi jauh lebih mudah, seolah-olah kekuatan itu sengaja membiarkannya dicabut. Setelah terangkat oleh kekuatan ini, Longchen langsung terlempar keluar dari air, dan terlempar hingga ketinggian lebih dari 30 meter. Jika dia terus jatuh seperti ini, Longchen pasti akan linglung, tetapi yang mengejutkan Longchen adalah tubuhnya tampak membeku di udara. Apa yang terjadi? Siapa kamu? Pada titik ini, Longchen tentu saja tahu bahwa gadis setinggi seribu meter di dalam peti mati itu jelas merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Tingkat teror itu bahkan mungkin setara dengan para ahli yang tinggal di lingki atau Longkinglan. Pakar seperti itu pasti tidak akan muncul di tempat seperti bangsa Changyang. Tidak peduli seberapa keras Longchen mencoba, dia tidak bisa mengerti mengapa tubuh gadis ini begitu besar. Apakah dia masih manusia? Orang semacam ini jauh lebih kuat daripada leluhur naga biru, jadi Longchen tidak punya pikiran untuk melawan. Sekarang setelah pihak lain telah membekukannya di udara, dia tentu saja tidak akan membunuhnya. Jika dia ingin membunuhnya, kekuatan tadi akan membunuh Longchen berkali-kali. Monster ini pasti telah disegel di kolam dalam di bawah penjara setan bintang, dan karena pedang lingki jatuh dari langit, dengan ketangguhannya, ia langsung menghancurkan peti mati yang disegel itu. Baru saat itulah ia mampu bangkit dan menghancurkan segelnya. Memikirkan hal ini, Longchen merasa jauh lebih tenang. Dalam hal ini, Longchen dan Lingki berhutang padanya, jadi dia mungkin tidak akan membunuh mereka. Karena Longkinglan dan Lingki, Longchen dapat menerima kehadiran ahli seperti itu. Kalau tidak, mengingat statusnya di kota Bayang, dia pasti sudah mengompol sejak lama. Pada saat ini, Longchen melihat ke bawah. Pada saat ini, permukaan air di kolam dalam itu benar-benar menurun, seolah-olah ada monster besar di kedalaman kolam dalam yang menelan air hijau tua itu. Air di seluruh kolam dalam itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tak lama kemudian, peti mati logam di dasar kolam dalam itu pun terungkap. Ketika semua air menghilang, yang muncul adalah daratan tanpa batas. Di daratan ini, peti mati yang panjangnya ribuan meter menarik semua perhatian Longchen. Dia memandangnya dengan gugup. Di bagian atas peti mati itu terdapat lubang yang dibuat oleh pedang lingki. Saat ini, lubang itu bersinar dengan cahaya hijau tua, menerangi ruang yang gelap gulita. Tiba-tiba, retakan itu perlahan mulai meluas dan bahkan mencair. Tak lama kemudian, lubang berdiameter lebih dari 10 meter mencair. Pada saat ini, pencairan berhenti. Cahaya hijau tua juga menghilang, dan sekelilingnya kembali gelap. Itu saja, Longchen masih menantikan apa yang akan muncul. Tepat saat dia menantikannya, lubang yang meleleh itu memperlihatkan cahaya seperti bintang. Kemudian, sebuah sosok muncul dari sana dan langsung muncul di depan Longchen. Sosok itu adalah seorang gadis yang ukurannya hampir sama dengan Longchen. Dia bukanlah mayat sepanjang seribu meter yang sebelumnya, tetapi Longchen tahu bahwa dia adalah mayat itu. Longchen tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya saat ini. Gadis ini tampaknya seusia dengan lingki. Matanya berwarna hijau tua, seperti genangan air hijau tua. Sangat menawan. Wajahnya yang anggun seperti batu biok terukir dengan fitur wajah yang jernih. Matanya yang berair jernih dan menggoda, tetapi ada sedikit rasa dingin di dalamnya, seolah-olah bisa melihat menembus segalanya. Dia memiliki hidung yang kecil dan indah dan mulut kecil yang setipis sayap. Dia menawan, dan wajahnya yang halus menampakkan pesona seorang wanita kecil. Di balik pesona itu, memang ada rasa dingin yang sedingin es. Ini adalah pertama kalinya Longchen melihat seorang gadis yang dapat menyamai lingki dalam hal temperamen dan dasar. Namun, dia benar-benar berbeda dari lingki. Jika kemurnian di mata lingki membuatnya tampak seperti peri yang tidak memakan makanan dari dunia fana, maka sikap dingin yang menggoda dari gadis ini bahkan kejam dan haus darah. Dia hanyalah seorang iblis. Tetapi yang paling mengganggu Longchen adalah iblis ini tidak mengenakan pakaian apapun. Iya, ketika dia muncul di hadapan Longchen, dia benar-benar telanjang. Longchen tahu bahwa hamparan putih salju yang dia lihat di dalam peti mati itu sebenarnya adalah kulit putih salju gadis ini. Dan sekarang, kulit yang memikat ini tersaji di hadapan mata Longchen. Puncak kembar seputih salju yang menggoda, pinggang yang menyusut dengan cepat, lekuk tubuh yang indah dan menawan, paha yang bulat sempurna, serta kaki giok yang putih dan halus, semuanya terpampang jelas di hadapannya. Jika dulu dia ada di depannya, dia pasti akan meneteskan air liur dan menatapnya. Namun, dia yang sekarang berbeda. Dia tahu batas kemampuannya dan tahu hidup dan mati. Meskipun gadis ini tampak seperti gadis muda, dia mungkin monster tua dari bertahun-tahun yang lalu. Jika Longchen tidak tahu batas kemampuannya dan mengganggunya, dia bisa membunuhnya dengan lambayan tangannya. Oleh karena itu, meskipun itu benar-benar menggoda, Longchen tidak berani melihat dan segera memalingkan kepalanya. Pada saat ini, bayangan Lingqi di dalam hatinya sangat kuat. Meskipun gadis ini tidak kalah dengan Lingqi, Longchen sama sekali tidak menyukainya. Berikan pakaianmu padaku. Suara dingin terdengar di telinga Longchen. Mendengar kata-katanya, Longchen merasa rambutnya berdiri tegak lagi. Tentu saja, dia tidak menanggalkan pakaiannya sendiri. Sebaliknya, dia mengeluarkan satu set pakaian baru dari kosmos saknya dan melemparkannya ke arah gadis itu. Matanya masih tidak berani melihat ke arah itu. Pada saat ini, Longchen merasakan tubuhnya yang terpaku di udara mulai turun. Perlahan, Longchen menyentuh tanah logam yang keras dan kekuatan di tubuhnya menghilang. Kau boleh menoleh, kata gadis itu lembut. Longchen menurut dan menoleh. Saat ini, dia sudah mengenakan pakaian Longchen. Meskipun itu adalah pakaian pria, itu tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang tak tertandingi. Perbedaan antara dia dan Lingqi adalah bahwa Lingqi adalah jiwa, sedangkan kecantikannya yang dapat membalikkan semua makhluk hidup adalah nyata dan menawan. Hanya saja Longchen takut padanya, jadi dia tidak berani berpikir apapun. Dia pasti monster tua. Longchen berkata pada dirinya sendiri. Dengan cara ini, dia bisa hidup dengan baik dengan hati yang penuh rasa hormat. Orang-orang harus memiliki hati yang penuh rasa hormat. Inilah yang dipahami Longchen sendiri. Dengan cara ini, ia dapat menahan pelanggaran hukumnya. Melihat gadis ini, Longchen tidak berani berbicara. Berikan pedang ini padaku. Gadis itu menatap pedang Lingqi. Pedang inilah yang membantunya menghancurkan segel. Kau menginginkannya? Longchen mengangkat kepalanya dan bertanya. Secara logika, ketika Longchen melihatnya, wajahnya pasti dipenuhi rasa takut. Namun, dia sangat tenang. Hal ini membuat gadis itu sedikit pusing. Dia berkata, Aku tahu ada roh pedang di dalam. Dia pasti orang yang kamu sayangi, tetapi aku tidak akan menyakitinya. Aku hanya ingin melihat pedang ini. Ahli seperti ini tentu akan menepati janjinya. Longchen berpikir sejenak dan menyerahkan pedang Lingqi kepadanya. Tepat ketika gadis itu mengulurkan tangannya dan hendak menyentuh pedang Lingqi, pedang Lingqi tiba-tiba bergetar. Sebuah riak langsung mengirim gadis itu terbang. Longchen terkejut. Namun untungnya gadis itu tidak terluka. Pedang Lingqi memang luar biasa. Pedang itu benar-benar dapat melemparkan gadis misterius ini. Longchen diam-diam terkejut. Seperti yang kuduga, aku tidak bisa menyentuhnya. Pedang ini sangat aneh. Bahkan bisa menembus peti mati iblis kuno, tapi aku tidak bisa menggunakannya. Gadis muda itu melangkah maju lagi, sama sekali mengabaikan Longchen saat dia berbicara. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap Longchen sejenak. Dia berkata, Awalnya aku ingin membunuhmu, tetapi melihatmu memiliki pedang ini, aku akan mengampunimu. Namun, kamu harus membantuku. 224 Longchen tidak terburu-buru bertanya bagaimana dia membutuhkan bantuan. Dia memiliki masalah yang lebih mendesak di hatinya, jadi dia bertanya, Sebelum saya melakukan apapun, saya ingin mengajukan pertanyaan. Saya ingin tahu, roh pedang yang Anda katakan, apakah dia masih hidup? Hanya ada sedikit jiwanya yang tersisa, tetapi dia memiliki tekad di dalam hatinya, jadi dia seharusnya bisa bertahan. Hanya saja, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk bangun. Mungkin karena penampilan Longchen yang membuatnya bisa menghancurkan segel, jadi sikapnya terhadap Longchen tidak buruk. Paling tidak, saat Longchen bertanya padanya, dia akan tetap menjawab. Baiklah, setidaknya dia tidak mati. Mendengar jawaban ini, Longchen akhirnya menghela napas lega. Ekspresi santai di matanya terlihat oleh gadis muda itu. Dia sekali lagi menatap Longchen dan berkata, apakah dia sangat penting bagimu? Longchen tersenyum dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata, bukankah kamu ingin aku melakukan sesuatu untukmu? Cahaya dingin perlahan muncul di mata gadis muda itu. Bibir merahnya sedikit terbuka, sampai sekarang, belum banyak orang yang berani tidak menjawab pertanyaanku. Alasan aku bisa menghancurkan segel itu semua karenamu, jadi kau berhak melakukannya. Longchen juga dapat melihat bahwa gadis muda ini jelas merupakan penyihir yang temperamental dan tegas di masa lalu. Meskipun dia disegel, temperamennya yang dingin masih ada. Pipinya yang putih dan dagunya yang tajam memancarkan aura dingin. Dapat dikatakan bahwa sikapnya saat ini terhadap Longchen dapat dianggap selembut mungkin. Longchen tidak mengatakan apa-apa dan menunggunya melanjutkan. Kekuatan gadis muda ini terlalu kuat, dan penampilannya sangat mengesankan. Dia seperti gunung yang dapat menopang langit, membuat orang ingin menaklukkannya, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Jiwaku sangat lemah saat ini, jadi aku butuh jiwa. Jiwa seorang gadis muda, seorang gadis muda yang belum pernah merasakan kerasnya dunia. Suaranya sedingin es saat dia mengucapkan kata demi kata. Kau ingin aku membunuh untukmu. Longchen terkejut. Kedengarannya seperti metode gereja darah merah. Yang satu menginginkan darah segar, yang lain menginginkan jiwa. Hatimu menolak. Apakah karena rasa keadilan yang menggelikan ini? Gadis muda itu tiba-tiba tertawa. Awalnya dia dingin, tetapi ketika dia tertawa, dia memiliki penampilan yang dapat membalikkan semua makhluk hidup. Namun, kata-katanya membuat rambut Longchen berdiri tegak. Lupakan saja. Pada akhirnya, kaulah dermawanku. Aku harus melakukan apa yang kau katakan. Kau dapat mengambil satu persen jiwa dari masing-masing dari seratus gadis itu. Itu tidak akan banyak memengaruhi mereka. Itu hanya akan sedikit sakit kepala, dan mereka akan pulih dalam sebulan. Melihat rasa jijik di mata Longchen, dia mundur. Longchen tahu bahwa meskipun kata-kata gadis ini aneh, hatinya mungkin tidak seburuk yang dibayangkannya. Jika dia benar-benar jahat, dia pasti sudah membunuhnya, penyelamatnya yang malang, sejak lama. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Longchen. Sebenarnya, kamu seharusnya merasa terhormat. Aku akan mewariskan kepadamu kemampuan ilahi yang akan memungkinkanmu untuk melihat menembus dan melahap jiwa. Kemampuan ini akan tumbuh seiring dengan levelmu. Jika kamu mampu mencapai sesuatu, itu pasti akan sangat membantumu. Gadis muda itu berkata dengan tenang. Melihat dan melahap jiwa, Longchen dapat merasakan bahwa ini jelas bukan termasuk dalam lingkup keterampilan bertarung. Itu jelas merupakan kemampuan ilahi yang dapat memurnikan darah menjadi ki dan melahap darah. Kemampuan ilahi semacam itu adalah sesuatu yang bahkan dipuji olehnya, jadi itu pasti sangat kuat. Mengapa kamu ingin memberikannya kepadaku? Jika kamu melahapnya sendiri, bukankah akan lebih mudah? Longchen bertanya dengan hati-hati. Setelah dia selesai bertanya, dia merasakan hawa membunuh yang menggetarkan bumi menerjangnya, langsung menyerbu jiwanya. Longchen terkejut, dan keringat dingin membasahi punggungnya karena ketakutan. Namun, niat membunuh itu segera menghilang. Gadis muda itu agak tidak berdaya. Dengan jari-jarinya yang ramping dan seperti batu giyok, dia menyisir rambut hitamnya yang panjang dan perlahan berkata, jika aku bisa bertindak, mengapa aku masih di sini berbicara omong kosong denganmu? Jika aku menggunakan kemampuan ilahi ini, itu pasti akan menarik perhatian mereka. Pada saat itu, aku akan disegel lagi. Apakah kamu bersedia melakukannya? Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir itu, mata hijau gelapnya bersinar dengan cahaya yang tak terlukiskan. Tatapan Long Chen terbenam dalam di dalamnya. Tiba-tiba, dia merasa agak bingung, bahkan kehilangan kemampuan untuk berpikir. Dia hanya merasa bahwa wanita di depannya adalah kelesatan yang paling menggoda. Seolah-olah dia tidak lagi mengenakan sehelai pakaian pun. Dia membelai rambutnya dengan genit, membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Tubuh seputih salju dan indah ini dipenuhi dengan godaan yang mematikan bagi Long Chen. Tepat saat dia hampir kehilangan kendali atas tubuhnya dan mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, semuanya menghilang. Gadis muda itu menatapnya dengan dingin dan berkata, apakah kamu melihatnya? Ini adalah mata iblis pemakan roh yang ingin kamu pelajari. Hati Long Chen bergetar. Ketika dia tersadar, dia mengira gadis ini baru saja menggunakan teknik merayu. Dia tidak menyangka itu adalah teknik mata. Rasanya seperti dia hanya menggunakan matanya untuk membingungkan mata Long Chen, dan bahkan semua indranya, termasuk kognisi jiwanya. Mata Setan Pemakan Roh Mehaen, banyak orang ingin mempelajarinya tetapi tidak bisa. Aku orang yang tidak suka berhutang pada orang lain. Jika kau mempelajari kemampuan ilahi ini, kau bisa melupakan tentang menyelamatkanku. Tetapi jika kau berbicara sembarangan dan membuatku tidak senang, aku akan tetap membunuhmu. Matanya bersinar dengan cahaya hijau gelap saat dia menatap Long Chen. Akan sangat disayangkan jika tidak mempelajari hal yang baik seperti itu. Oleh karena itu, Long Chen menganggup dan berkata, Kalau begitu, ajarkan saja padaku. Aku akan mengajarimu mata iblis pemakan roh. Setelah itu, kau masih perlu berkultivasi dan memulihkan kekuatanmu. Tetaplah di samping dan berkultivasi. Saat aku berhasil, aku akan membawamu keluar dari tempat terkutuk ini. Gadis muda itu berkata dengan dingin. Berapa lama kamu perlu berkultivasi? Dalam hati Long Chen, masih banyak hal yang perlu dia lakukan. Setidaknya satu atau dua hari, paling lama satu atau dua bulan. Saat ini, gadis muda itu sudah berjalan di depan Long Chen. Jarak di antara mereka hanya setengah meter. Long Chen menundukkan kepalanya dan bisa melihat dadanya yang seputih salju, serta warna musim semi yang tidak bisa disembunyikan karena pakaian pria yang longgar. Kemudian, mencium aroma lembut yang begitu dekat dengannya, tiba-tiba, hatinya terbakar. Indah sekali ya, rangan pelan itu seperti suara iblis, mengalir ke telinga Long Chen, membuatnya sedikit mati rasa. Indah sekali, katanya tanpa sadar. Itu jawaban yang memuaskan. Begitu kata-kata itu terucap, Long Chen tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di kepalanya, seolah-olah ada jarum yang menusuknya. Rasa sakit semacam ini membuat seluruh tubuhnya berkedut, dan dia hampir pingsan. Untungnya, rasa sakit ini hanya berlangsung sebentar, dan menghilang tanpa jejak. Ketika tubuh Long Chen dipenuhi keringat dingin, dia menemukan bahwa ada lebih banyak informasi di otaknya, itu adalah metode kultivasi mata iblis pemakan roh. Saat aku bangun nanti, jika kamu belum selesai berkultivasi, aku akan mencungkil matamu. Gadis muda itu mengangkat kepalanya, menatap matanya, dan berkata. Dari mayat kuno yang panjangnya lebih dari seribu meter, dan peti mati raksasa di bawahnya, Long Chen tahu bahwa gadis muda ini benar-benar seorang ahli yang menentang surga. Mungkin dia bahkan seorang penyihir tua. Dia adalah seorang senior di antara para senior, dan bersikap rendah hati terhadap para senior adalah suatu keharusan, jadi dia mengangguk. Baiklah, siapa namamu? Gadis muda itu duduk di peti mati kuno itu dan bertanya dengan ringan. Long Chen, bagaimana denganmu? Long Chen dengan berani menanyakan namanya. Li Suanji. Titik-titik. Ketika tiba saatnya untuk benar-benar mengolah mata iblis pemakan roh, Long Chen sangat terkejut. Dari sini, dia tahu bahwa Li Suanji ini pasti tidak ingin dia menggambarkan dirinya sebagai orang yang kejam dan tidak berperasaan. Menggunakan keanggunan untuk menghancurkan segel sebagai ganti mata iblis pemakan roh ini, bagi Long Chen, ini sangat berharga. Semua kekuatan supernaturalnya berasal dari warisan esensi dan darah. Baik itu transformasi jiwa naga atau kipemurnian darah, atau bahkan perluasan kipemurnian darah, dunia pemakan darah, semuanya adalah eksistensi yang sangat menantang surga. Dan mata iblis pemakan roh ini, ketika dikultifasikan hingga akhir, juga dapat mencapai alam itu. Mata iblis pemakan roh ini tampaknya memiliki beberapa tingkatan. Saat ini, Long Chen hanya bisa menyentuh tingkat pertama, dan tujuan yang diberikan Li Suanji kepadanya adalah untuk membiarkannya mencapai tingkat kedua sebelum dia selesai berkultifasi. Setelah tingkat pertama selesai, rahasia tingkat kedua secara alami akan muncul dalam benaknya, dan seterusnya, hingga dia mencapai pencapaian agung mata iblis pemakan roh. Bagi Long Chen, kipemurnian darah dan yang lainnya sama sekali tidak perlu dikultifasikan. Sedangkan untuk keterampilan tempur lainnya, bagi Long Chen saat ini, semuanya sangat kuat, tetapi bagi orang-orang seperti Li Suanji, pada dasarnya keterampilan itu mencolok tetapi tidak praktis. Oleh karena itu, mata iblis pemakan roh adalah yang pertama kali dikultifasikan Long Chen, dan itu adalah teknik rahasia yang relatif sulit. Jika dia ingin menyelesaikan level kedua sebelum Li Suanji, itu bukanlah hal yang mudah. Namun, ada lapisan kekhawatiran yang lebih dalam di hati Long Chen. Orang yang dia sayangi, Ling Qi, sekarang sedang tertidur lelap, Dong Fang Xuan Xiao dan Mo Xiao Lang seharusnya bisa melarikan diri di bawah penjara pedang pengangkat langit Ling Qi, Yin Meng Yao tidak ikut serta dalam penyelamatan Xiao Lang, tetapi itu masih sedikit berbahaya, dan Long Chen paling mengkhawatirkan yang Ling Qing. Saat itu, karena ancaman Long Chen dan Dong Fang Xuan Xiao, Bei Tang Ming tidak punya pilihan selain membatalkan pertunangan. Tetapi sekarang, Dong Fang Xuan Xiao telah melarikan diri, dan Long Chen sudah mati di mata orang lain, jadi Bei Tang Mo tidak punya alasan untuk tidak mengambil tindakan. Long Chen tahu bahwa tidak ada gunanya merasa cemas. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah berkultifasi ke tingkat kedua mata iblis pemakan roh sebelum Li Suanji selesai berkultifasi. Tingkat pertama dari mata iblis pemakan roh disebut mantra. Ini adalah teknik yang pernah ditunjukkan Li Suanji kepada Long Chen sebelumnya. Teknik ini dapat digunakan dalam pertempuran untuk membuat musuh kehilangan akal dalam sekejap. Tampaknya sederhana, tetapi jika digunakan dengan baik, itu pasti dapat menyebabkan banyak kerusakan. Jika Long Chen mengolahnya ke tingkat yang lebih tinggi, ia bahkan dapat menggunakan mantra ini untuk secara langsung mengendalikan dan mendominasi tindakan dan pikiran yang lemah. Tentu saja, apa yang Li Suanji tunjukkan kepada Long Chen sebelumnya adalah rayuan seksual. Ada banyak jenis pesona, dan Long Chen tidak akan menggunakan pesona semacam ini pada seorang pria. Alasan mengapa Long Chen harus mengolah tingkat kedua dari murid iblis pemakan roh adalah karena tingkat kedua itu disebut pemakan jiwa. Jika dia dapat menggunakan tingkat pertama dari pemakan jiwa, Long Chen akan dapat menggunakannya pada mereka yang belum pernah mengolahnya sebelumnya, atau mereka yang kultifasinya masih dangkal. Dari sana, dia akan dapat mengekstraksi potongan-potongan jiwa mereka untuk memelihara jiwanya sendiri. Dan jiwa berhubungan dengan ruh, persepsi, kecepatan reaksi, dan seterusnya. Setelah menenangkan hatinya, Long Chen mulai mengolah mata iblis pemakan roh. Ini adalah hal yang baik. Jika dia bisa mengolahnya dengan baik, itu akan menjadi kartu truth yang hebat. Selain itu, masih ada beberapa level mata iblis pemakan roh. Siapa yang tahu gerakan menantang surga macam apa yang bisa dia kembangkan menjelang akhir? 225. Pesona. Long Chen tidak mudah memahami hal ini. Setelah mempelajarinya selama dua hari, ia menyadari bahwa hal itu memerlukan kontrol yang lebih besar atas ki sejati seseorang. Dari mata iblis pemakan jiwa, Long Chen memahami bahwa ada banyak meridian di mata manusia. Kompleksitas dan kehalusan meridian bahkan lebih rumit daripada meridian di tubuh manusia. Jika seseorang dapat mengedarkan ki sejati dengan sempurna di meridian ini, ia akan dapat melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan. Inilah inti dari sihir mata. Soul Deforing Demon Eyes tidak diragukan lagi merupakan ilmu sihir tingkat atas. Oleh karena itu, ia membutuhkan kontrol yang jauh lebih besar daripada ilmu sihir mata pada umumnya. Long Chen dapat sepenuhnya memahami mantra tersebut, tetapi dalam hal kultivasi, ia harus berlatih berulang-ulang. Setelah lima hari, ia telah melakukan lebih dari seratus kesalahan. Setiap kesalahan menyebabkannya merasakan sakit yang mematikan. Matanya bahkan berdarah karena ledakan itu. Untungnya, ia memiliki returnance untuk memperbaiki luka-luka kecil dan halus ini. Ditambah dengan tanggung jawab di dalam hatinya, ia menggertakkan giginya dan terus berlatih. Pada hari ke-6, dia menyelesaikan jimat itu untuk pertama kalinya. Setelah itu, kemajuannya sangat lancar. Dengan sangat cepat, dia mengolah tingkat pertama murid iblis pemakan roh ke alam kesempurnaan. Namun, ini berarti matanya sudah berdarah lebih dari 200 kali. Dia telah menahan rasa sakit karena lebih dari 200 kesalahan. Pada saat itu, ketika Long Chen membuka matanya, orang bisa melihat cahaya hijau gelap mengalir di matanya. Pola kuno dan rumit muncul di pupilnya. Jika seseorang tidak melihat dengan saksama, akan sulit untuk mengetahui apa simbolnya. Namun, Long Chen tahu bahwa itu adalah karakter kuno untuk pesona. Ini adalah aksara kuno yang telah hilang dalam sejarah. Tentu saja, Long Chen tidak memahaminya. Dia hanya mempelajarinya dari informasi dalam benaknya. Memakan jiwa Tingkat kedua Sol Deforing tidak sesulit yang dibayangkan Long Chen. Mungkin karena dia memiliki pengalaman berlatih tingkat pertama, dan kendalinya atas trukinya telah meningkat pesat. Selain itu, Sol Deforing membutuhkan lebih banyak dampak, jadi Long Chen menyelesaikan kultifasi Sol Deforing Demon Ice dalam 7 hari. Secara total, dia telah menyelesaikan kultifasi Sol Deforing Demon Ice dalam 12 hari. Namun, Li Suanji masih belum bangun. Dia tidak bisa lagi mengolah mata iblis pemakan jiwa. Li Suanji pernah berkata bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa mencapai level kedua. Jika dia mengolah level ketiga, konsekuensinya akan mengerikan. Bahkan untuk pesona dan pemakan jiwa, Long Chen harus berusaha lebih keras untuk mencapai level yang lebih tinggi. Setelah mengolah tingkat kedua, saat Long Chen menggunakan Sol Deforing, sebuah kata kuno akan muncul di matanya. Meskipun dia khawatir tentang keselamatan yang lincin, setelah insiden di penjara setan bintang, Long Chen telah menjadi lebih dewasa. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa frustrasinya dia, dia harus menenangkan dirinya sendiri. Li Suanji dengan cemas memulihkan kekuatannya. Jika Long Chen mengganggunya, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan mata setan pemakan jiwa, dia beralih mengolah teknik pertempuran naga biru. Di antara ketiga teknik, Break the Yellow Springs, Sutter the Green Hells, dan Dragon Battles the Stars, dia hanya bisa menggunakan teknik pertama. Oleh karena itu, Long Chen mengeluarkan Blue Dragon Halbert dan berlatih Sutter the Green Hells dan Dragon Battles the Stars di ruang bawah tanah ini. Sutter the Green Hells adalah teknik lanjutan dari Break the Yellow Springs. Menggunakan kedua teknik secara berurutan akan memungkinkan seseorang untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar. Namun, ini hanyalah teknik dasar awal dari Blue Dragon Battle Technique. Dragon Battles the Stars adalah teknik paling sederhana dari Blue Dragon Battle Technique. Waktu berlalu dengan tenang, dan kartu Truff Long Chen berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Selama waktu ini, ia sangat merasakan kesepian. Ketika Li Suanji berkultivasi, ia seperti sepotong batu. Ia telah kehilangan semua tanda-tanda kehidupan, dan Lingqi masih tidak sadarkan diri. Long Chen tidak tahu bagaimana membangunkannya. Kekosongan di telinganya hanya bisa diisi dengan kultivasi gila. Dia berkultivasi seperti orang gila, siang dan malam. Agar tidak mengganggu Li Suanji, dia berlari ke suatu tempat yang jauh dari peti mati kuno. Di mana-mana gelap, seolah-olah selain tanah yang tak berujung, hanya ada lima bintang di langit. Long Chen berkultivasi seperti orang gila di sini, menggunakan Azure Dragon Halbert untuk membuat jurang di tanah, jaringan retakan muncul di tanah. Dalam sekejap mata, 27 hari telah berlalu dalam kultivasi Li Suanji. Pada hari ini, Long Chen telah berhasil mengolah keterampilan pertempuran tingkat bumi, naga melawan bintang. Seorang prajurit di alam inti bumi awal telah melewati enam level dan berhasil mengolah keterampilan pertempuran tingkat bumi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh wilayah Yuanling. Bei tangmu, jika aku kembali dan mendapati bahwa King Kecil kehilangan sehelai rambut pun, aku pasti akan menggunakan tombak naga biru ini untuk memotongmu menjadi ribuan keping. Long Chen meraung. King Kecil, apakah ini wanita yang kamu suka? Pada saat ini, suara dingin terdengar di belakangnya. Long Chen berbalik dan melihat Li Suanji. Dia akhirnya selesai berkultivasi, yang berarti dia akhirnya bisa meninggalkan tempat ini. Li Suanji awalnya mengira bahwa Long Chen menyukai roh pedang aneh itu, tetapi sekarang setelah dia mengucapkan nama wanita lain, dia merasa jijik. Dia adikku. Long Chen menyingkirkan tombak naga biru dan berkata, aku sudah mengolah dua tingkat pertama. Mengenai pengumpulan jiwa untukmu, selama kita meninggalkan tempat ini, aku bisa melakukannya untukmu. Namun, aku masih punya permintaan. Aku ingin memastikan keselamatan adikku terlebih dahulu. Dia tidak jauh dari sini, jadi tidak akan memakan banyak waktu. Mendengar bahwa itu adalah adiknya, ekspresi Li Suanji menjadi sedikit lebih baik. Dia tidak butuh banyak waktu, jadi dia berkata, baiklah, karena kamu masih peduli dengan adikmu, aku akan memberimu beberapa keuntungan terlebih dahulu. Dengan lambayan tangannya, kekuatan agung segera menyerang Long Chen. Dalam sekejap, kekuatan itu ingin membungkus Long Chen. Long Chen terkejut. Tepat saat dia hendak melawan, dia menyadari bahwa kekuatan itu sebenarnya sangat lembut dan murni. Itu seperti aliran energi obat yang jernih yang muncul saat Long Chen memakan buah empirean. Sempurnakan kekuatan ini dan ubah menjadi kisejati milikmu sendiri. Suara Li Suanji terdengar samar di telinga Long Chen. Long Chen tidak berani lalai. Dia buru-buru menggunakan trukinya untuk memurnikan kekuatan, mengubahnya menjadi Dragon Soul truki miliknya sendiri. Karena kekuatan yang stabil dan kuat yang diberikan oleh Li Suanji, truki Long Chen tumbuh dengan cepat. Setelah setengah hari, dia telah menembus Earth Core Realm dan mencapai ranah Dongfang Tianyu. Namun, pertumbuhan kekuatannya belum berhenti. Li Suanji terus mengalirkan truki ke dalam tubuhnya. Long Chen merasa tubuhnya akan meledak. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus-menerus memurnikan dan memurnikan. Waktu berlalu saat dia memurnikan, dan dalam sekejap mata, satu hari dan satu malam telah berlalu. Pada saat ini, energi dalam tubuh Long Chen telah mencapai batasnya. Akhirnya, dengan suara keras, seluruh inti bumi meledak. Di dalam tubuh Long Chen, itu berubah menjadi cairan merah darah yang melonjak hebat. Kisejati terkumpul di dantiannya dan mengembun menjadi inti surgawi seukuran jari kelingking. Kultivasi alam inti ilahi berarti bahwa saat menyerap energi alami, seseorang harus terus-menerus memampatkan kisejati mereka. Dari alam inti fana ke alam inti surgawi, volume kisejati telah menyusut beberapa kali lipat. Namun, kisejati yang terkandung dalam kisejati, serta kekuatan ledakannya, masih puluhan atau bahkan ratusan kali lebih besar daripada seorang prajurit inti fana. Aku telah berhasil menembus alam inti surgawi. Long Chen tidak dapat pulih dari keterkejutannya saat ini. Alam inti surgawi adalah alam para jenius teratas dalam keluarga inti. Dia hanya berjarak dua tingkat dari Mo Xiaolang, dan dia telah mencapai tingkat yang sama dengan Dong Fang Tian Suan. Dalam keluarga Ling Wu, hanya ada empat orang dari generasi muda yang telah melampauinya dalam hal kultivasi, tidak termasuk Mo Xiaolang. Yang lebih penting, Long Chen telah menguasai sepenuhnya tombak naga biru, dan dia telah mempelajari keterampilan tempur tingkat bumi, medan bintang pertempuran naga, sembilan kilatan naga sejati, dan keterampilan tempur pemulihan jiwa. Mengenai transformasi jiwa naga dan alam pemakan darah yang berasal dari esensi darah warisannya, bersama dengan mata iblis pemakan jiwa yang diberikan Li Suan Ji kepadanya, kekuatan tempurnya telah meroket ke tingkat yang baru. Mari kita ambil contoh Dong Fang Tian Chen. Dia berada di alam inti surgawi awal, dan energi sejatinya mirip dengan milikku saat aku menggunakan transformasi jiwa naga. Dalam aspek lain, meskipun dia juga telah mempelajari keterampilan tempur naga biru, dia jelas tidak sekuat milikku saat aku memiliki tombak naga biru. Ketika memikirkan hal ini, Long Chen merasa bersemangat. Jika dia bisa mengalahkan Dong Fang Tian Chen, maka dia akan bisa membunuh Bei Tang Mo. Artinya, jika Bei Tang Mo benar-benar memaksanya terlalu keras. Ling Qing, tunggu aku. Mata Long Chen dipenuhi dengan tekad. Pada saat yang sama, dia berterima kasih kepada Li Suan Ji. Itu hanya kebetulan bahwa pedang lingki telah menembus peti mati, tetapi sampai sekarang, Li Suan Ji tidak hanya tidak membunuhnya, dia bahkan telah memberinya mata iblis pemakan jiwa, dan kekuatan tempurnya telah meningkat dua tingkat. Alam inti surgawi, ini berarti bahwa Long Chen telah benar-benar melangkah ke alam para jenius teratas di Kabupaten Yuan Ling, dan dia sekarang sangat dekat dengan para prajurit generasi yang lebih tua. Misalnya, Dong Fang Suanyu dan para prajurit inti surgawi akhir yang tidak berguna lainnya. Ayo pergi. Dikelilingi oleh energi Li Suan Ji, Long Chen terbang lurus ke langit. Pakaiannya berkibar tertiup angin. Bagi Long Chen, Li Suan Ji yang bisa terbang bukanlah hal yang mengejutkan lagi. Dia adalah orang yang misterius dan ajaib, dan tidak sulit baginya untuk membawa Long Chen keluar dari penjara Starfin. Sekarang setelah dia sadar kembali, Long Chen akhirnya menyadari seberapa dalam dia telah jatuh. Seolah-olah dia telah jatuh dari langit ke tanah, dan sekarang, dia telah kembali ke langit dari tanah. Kecepatan Li Suan Ji sangat cepat, tetapi dia masih membutuhkan waktu setengah hari untuk membawa Long Chen ke Istana Transisi. Berdiri di Istana Transisi, dia berbalik dan melihat jurang yang tak berdasar. Memikirkan bagaimana dia bisa selamat dari situasi seperti itu, Long Chen tidak bisa menahan perasaan konyol. Selanjutnya, aku akan memeriksa Ling Qing. Long Chen tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia hanya khawatir tentang keselamatan yang Ling Qing. Namun, masih ada pikiran licik di benaknya. Selama Li Suan Ji mengikutinya, tidak seorang pun di seluruh kerajaan Chang yang akan dapat membunuhnya. Bahkan keempat leluhur tua tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Inilah alasannya mengapa Long Chen ingin menemui yang Ling Qing terlebih dahulu, lalu mengumpulkan jiwanya. Setelah menenangkan diri, Long Chen keluar dari lubang hitam. Setelah tiba di alam bela diri langit, hal pertama yang dilihat Long Chen adalah para penjaga berbaju besi. Namun, hari ini hanya ada tiga orang. Anggota klan Beitang yang mengenakan baju besi Suan Wu tidak ada. Chen panjang. Yan Hong Hai dan yang lainnya berteriak kaget saat melihat Long Chen tiba-tiba muncul. Long Chen sudah mati. Ini benar-benar nyata. Dia telah jatuh ke penjara Starfin, dan tidak ada yang percaya bahwa dia bisa kembali. Namun, Long Chen masih berdiri, hidup dan sehat. Bukan saja dia menjadi lebih kuat, tetapi ada juga gadis garang yang mengikuti di belakangnya. 226. Mengapa kamu masih hidup? Wajah Yan Hong Hai dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Matanya terbuka lebar saat dia menatap Long Chen. Dia bahkan mengabaikan gadis cantik yang berdiri di samping Long Chen. Meskipun dua penjaga lainnya tidak mengatakan apa-apa, mereka juga memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Kemunculan Long Chen jelas merupakan kejutan besar bagi mereka. Mengapa saya masih hidup tidaklah penting. Yang penting adalah bahwa saya masih hidup. Long Chen tersenyum, lalu menoleh ke Yan Hong Hai dan berkata, Kakak Yan, aku perlu menanyakan beberapa informasi padamu. Beri tahu saya. Yan Hong Hai terkejut. Ia menatap kedua pengawal lainnya dan berkata dengan ekspresi gelisah, Tuan Muda Long Chen, tahukah Anda bahwa keluarga Ling Wu kini tengah mencari Tuan Suan Xiao di seluruh Kabupaten Yuan Ling? Anda adalah anak angkat Tuan Suan Xiao, dan Anda terlibat dalam insiden itu. Itulah sebabnya, itulah sebabnya saya harus menangkap Anda. Dia sedang berjuang dalam pikirannya. Sebenarnya, Dong Fang Suan Xiao telah merawatnya dengan baik selama ini, tetapi karena Yan Hong Hai, Dong Fang Suan Xiao, dan Long Chen berakhir seperti ini. Tentu saja, tanpa Yan Hong Hai, akan ada orang lain yang akan memberi tahu leluhur Naga Biru, tetapi Yan Hong Hai tetap merasa tidak enak karenanya. Tetapi, dia harus melakukan tugasnya, dan dia harus melakukannya sekarang. Saudara Yan, jika kamu tidak mau melakukannya, kami saja yang melakukannya. Dua penjaga lainnya saling memandang, lalu mereka berjalan menuju Long Chen. Mereka berdua adalah prajurit inti surgawi awal, dan jika itu adalah Long Chen yang lama, dia tidak akan pernah bisa menghadapi mereka. Kamu ingin melakukannya? Long Chen tertawa dingin. Dia sama sekali tidak takut. Faktanya, dari percakapan mereka tadi, Long Chen telah mengetahui bahwa Dong Fang Suan Xiao masih hidup, dan itu sudah cukup baginya. Tepat saat Long Chen hendak menyerang, Li Suan Ji yang cantik di sampingnya menjadi tidak sabar. Dia melambaikan tangannya dengan santai, menyebabkan wajah Yan Hong Hai dan dua penjaga lainnya menjadi pucat, dan mereka terbanting ke belakang sambil batuk darah. Jangan buang-buang waktu. Tanyakan saja apapun yang kau inginkan, katanya acuh tak acuh. Long Chen tahu bahwa waktu adalah hal terpenting, dan dia tidak peduli dengan luka-luka Yan Hong Hai. Dia berjalan di depannya, dan di depan matanya yang terkejut, dia bertanya, Kakak Yan, apakah kamu tahu sesuatu tentang adik perempuanku, yang lingcing? Aku akan menanyakan ini sekali saja. Jika kamu tidak menjawab, kamu tahu, dia akan dengan mudah membunuhmu. Yan Hong Hai tidak dapat mengerti bagaimana gadis yang sangat cantik ini dapat melukainya dengan sangat parah hanya dengan lambayan tangannya. Namun, pikirannya bekerja dengan cepat. Ketika Long Chen menanyakan pertanyaannya, dia langsung menjawab, Bei Tang Mo akan menikahi yang lingcing hari ini. Kamu akan tahu ketika kamu pergi ke klan Bei Tang. Resepsi pernikahan. Heh, kamu hanya sedang mencari kematian. Titik-titik. Bagi klan Bei Tang, hari ini adalah hari besar. Tentu saja, hari ini juga merupakan hari besar bagi keluarga Ling Wu. Karena hari ini, putra paling menonjol dari kepala klan Bei Tang, Bei Tang Ming, dan jenius paling menonjol dari klan Bei Tang, Bei Tang Mo, akan menikahi adik angkatnya, yang lingcing. Tentu saja, setelah pernikahan, adik angkatnya itu bukan lagi menjadi adik angkatnya, melainkan istrinya. Yang lingcing memiliki tubuh yin yang mendalam, dan setelah mempelajari metode kultivasi yang benar, ia telah mencapai alam inti fana akhir. Di masa depan, ia bahkan mungkin melampaui Bei Tang Mo dan menjadi es tersembunyi dari klan Bei Tang. Oleh karena itu, Bei Tang Ming bersedia membayar harga berapapun untuk mengikatnya ke klan Bei Tang. Ini adalah sesuatu yang disetujui oleh ketiga klan lainnya. Namun, Dong Fang Suan Xiao telah mengacaukan segalanya dan menyebabkan masalah ini tertunda. Sekarang, Dong Fang Suan Xiao telah memilih untuk menghianati keluarga lingmu, dan Bei Tang Ming telah menetapkan tanggal yang baik dalam semalam. Tanggal yang baik itu adalah hari ini. Selama sebulan terakhir, klan Bei Tang telah mempersiapkan upacara besar ini. Pernikahan kali ini sangat megah. Tidak hanya klan Bei Tang yang mengundang tokoh-tokoh penting dari tiga klan dalam keluarga lingmu lainnya, sembilan tetua tertinggi dari klan luar, dan perwakilan dari semua klan lain di kota Yuan Ling juga hadir. Tepat pada saat ini, klan Bei Tang dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna-warni. Semua jenis orang berlalu lalang. Suasananya sangat ramai. Semua jenis pelayan, juru masak, dan pembantu sibuk berlalu lalang. Klan dalam marsial lingmu yang awalnya tenang tiba-tiba dipenuhi begitu banyak orang, dan sulit bagi siapapun untuk terbiasa dengannya. Teriakan, tawa, sorak-sorai, dan sanjungan terdengar di mana-mana di klan Bei Tang. Di aula utama terbesar klan Bei Tang, Aula Suan Wu, upacara pernikahan belum dimulai, tetapi sudah dipenuhi tamu. Para tamu ini datang dari seluruh dunia, dan kebanyakan dari mereka saling kenal, tetapi mereka sudah lama tidak bertemu. Saat ini, mereka semua mengobrol satu sama lain. Lentera berwarna merah menyala digantung di mana-mana, dan potongan kertas merah yang indah ditempel di mana-mana. Di pintu masuk Aula Suan Wu, sebuah karakter, Si, diukir dari sejenis kristal yang menyala. Ketika para tamu melihat karakter, Si, merah menyala yang bahkan terbakar oleh api, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum berulang kali. Di Aula Suan Wu, semua orang yang seharusnya hadir sudah tiba. Sembilan tetua tertinggi dari klan luar berkumpul bersama. Di sisi lain, tiga dari empat tetua klan Dongfang, Feng, Yu, dan Yun Xiao sudah tiba. Adapun para pemimpin klan Burung Vermillion dan klan Macan Putih, mereka juga sudah tiba, duduk di sebelah kiri Dongfang Suan Feng. Waktu yang baik sudah dekat, dan para tetua dari kedua klan sudah duduk di ujung meja. Di sisi kiri, Bei Tang Ming mengenakan jubah merah terang, tampak sangat meriah. Saat ini, dia tersenyum dan menyapa para tamu di sekitarnya. Dia berbicara dan tertawa jenaka, tampak seperti pemimpin klan besar. Di sisi lain, Yang Yun Tian tampak jauh lebih lusuh. Dia mengenakan satu set pakaian, menunjukkan bahwa dia hanyalah karakter kecil dari tempat kecil. Senyumnya yang dipaksakan dan matanya yang malu dan takut juga membuktikan bahwa dia lemah dan tidak berdaya. Para tamu yang hadir memuji Bei Tang Ming karena begitu tampan di usianya, tetapi di saat yang sama, mereka memfitnah Yang Yun Tian. Saya mendengar bahwa wanita yang dinikahi Bei Tang Ming memiliki tubuh yin yang mendalam. Namun, ayah wanita itu benar-benar memalukan. Menurutku, kamu hanya iri. Dia punya putri yang baik, dan mulai sekarang, dia akan terbang ke langit dan menjadi mertua klan Bei Tang. Menurutku, kamu menginginkan kehormatan seperti ini bahkan dalam mimpimu. Omong kosong. Namun, meskipun gadisku itu tidak memiliki tubuh yin yang mendalam, penampilannya tidak buruk. Jika Tuan Muda Bei Tang mau memilih putriku sebagai gantinya, ayahnya tidak akan begitu lusuh dan membuang muka keluarga Bei Tang. Zao Tua, berhati-hatilah dengan kata-katamu. Bicaralah dengan lembut. Oh, oh, ya, ya. Yang Yun Tian samar-samar dapat mendengar percakapan tersebut. Keluarga mertua, jangan pedulikan orang-orang picik ini. Jika Lin Qing dapat menikahi putraku, aku berjanji bahwa klan yang akan menjadi klan besar dalam jarak 100 mil. Ketika saat itu tiba, klan yang juga akan menjadi klan terkemuka. Yang Yun Tian menganggup dan buru-buru mengucapkan terima kasih. Awalnya ini adalah hal yang hebat, tetapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Yang Lin Qing telah memberitahunya tentang masalah Long Chen. Dia tahu bahwa Yang Lin Qing tidak mau, dan dia juga tahu bahwa harapan terbesar klan, Long Chen, sekarang telah hilang tanpa jejak. Setelah mendengar berita ini, seluruh klan yang hampir runtuh. Bahkan patriar klan yang tidak dapat menangani berita semacam ini, apalagi yang lainnya. Yang Lin Qing juga membasu wajahnya dengan air mata setiap hari di klan Bei Tang. Setelah sebulan, dia akhirnya tenang. Namun, Bei Tang Mo dan yang lainnya menemukan bahwa dia jarang berbicara sejak saat itu. Dinginnya matanya terkadang membuat Bei Tang Mo merasa takut. Kali ini, klan yang, sebagai keluarga pengantin wanita, hanya mengirim Yang Yun Tian ke pesta pernikahan. Dari sini, dapat dilihat bahwa klan yang tidak puas. Pada saat ini, klan yang diselimuti kabut suram. Pada saat itu, pembawa acara yang berdiri di pintu berteriak sekeras-kerasnya, kita sudah tiba tepat waktu. Mari kita laksanakan upacaranya. Saat dia berbicara, kedua mempelai sudah masuk melalui pintu samping. Bei Tang Mo berpakaian sangat anggun hari ini. Dia mengenakan jubah merah bersulam simbol laki-laki, naga emas, dan sepatu bot tempur hitam. Di balik penampilannya yang terpelajar, ada jejak aura pembunuh yang mendominasi. Kria seperti ini dan lingkaran cahaya di belakangnya ditakdirkan untuk membuat banyak gadis tergila-gila. Wajah yang lingcing tersembunyi di balik kerudung merah, menutupi wajahnya yang semakin cantik. Namun, lekuk tubuh di balik pakaiannya menunjukkan bahwa dia sudah menjadi wanita dengan persona feminin. Namun, terlihat bahwa tubuhnya gemetar saat ini. Kinger, apakah kamu gugup? Jangan takut, aku di sini. Setiap gadis akan menghadapi momen seperti itu. Hanya setelah melalui transformasi pernikahan, kamu akan dapat tumbuh menjadi wanita sejati, bisik Bei Tang Mo ke telinga yang lingcing sambil tersenyum tipis. Tubuh halus yang lingcing sedikit gemetar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Biar ku beritahu kabar baik, ayahku membelikan buah naga api untukku. Buah naga api memiliki kekuatan api yang menyala-nyala. Buah itu bisa membuatku kuat dalam waktu singkat dan tidak akan terluka oleh tubuh yin mendalammu. Jadi malam ini, kita akhirnya bisa menikah. Setelah mengatakan ini, Bei Tang Ming tertawa pelan. Yang lingcing menyipitkan matanya dan dua aliran air mata mengalir di pipinya. Bahkan dia sudah mati. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang melindungiku. Jadi aku harus kuat. Yang lingcing diam-diam mencengkeram ujung bajunya rat-rat. Waktu yang baik telah tiba, dan tibalah saatnya untuk melaksanakan upacara. Setelah tiga kali membungku, mereka akan menjadi suami istri yang sebenarnya. Yang lingcing adalah orang yang sangat tradisional. Selama mereka melaksanakan upacara, dia akan menerima takdirnya. Sekalipun dia tidak suka dengan lingkungan ini dan tidak suka dengan orang di sebelahnya, bila takdir sudah menentukan, tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Melihat yang lingcing dan Bei Tang Mo berdiri di depannya, Bei Tang Ming membelai jenggotnya yang panjang dan tertawa terbahak-bahak. Namun, senyum yang yuntian agak dipaksakan, yang membuatnya tampak sedikit menyedihkan. Senyum ini langsung menimbulkan tawa. Samar-samar, yang lingcing tahu bahwa mereka sedang mengejek ayahnya. Dia tidak merasa terhina, tetapi marah. Dia mencengkeram rat ujung baju merahnya. Karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, jari-jarinya berubah menjadi ungu. Ayah, aku akan membantumu membalas dendam atas utang ini. Dan membalas dendam untuk saudaraku. Keajaiban dalam hatinya perlahan-lahan menyala dan terbakar liar. Pertama-tama sujud kepada langit dan bumi. Semua orang sudah siap. Pemimpin upacara segera berteriak sambil tersenyum. Bei Tang Mo dan yang lingcing berbalik dan menghadap pintu. Semua orang tersenyum saat menyaksikan adegan ini. Pada saat ini, dengan suara ledakan, huruf besar, Si, yang menyala di pintu berubah menjadi bubuk. Pecahannya jatuh ke tanah dan pembawa acara, yang penuh dengan senyuman, langsung terlempar. Di bawah fokus mata semua orang, sesosok tubuh berjalan ke Aola Suan Wu. 227. Hari ini adalah hari kerja keluarga Bei Tang, jadi ada banyak orang yang datang dan pergi di luar Aola Suan Wu. Karena itu, ketika pemuda itu berjalan dengan tenang ke pintu, tidak ada yang menyadari ada yang salah. Namun, ketika kata-kata besar yang terbentuk dari kristal api itu hancur, semua orang terkejut dan memusatkan perhatian mereka ke pintu. Keluarga Bei Tang bukan satu-satunya yang membuat masalah. Bahkan tiga keluarga inti lainnya pun memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Membuat masalah di pernikahan anggota generasi muda nomor satu keluarga Bei Tang sama saja dengan menamparkan wajah seluruh keluarga Ling Wu. Siapa dia? Apakah kamu ingin mati? Bei Tang Ming berdiri dari kursinya sambil mengeluarkan suara, Hoa. Sepasang matanya yang tajam menatap orang yang baru saja datang. Ketika dia melihat dengan jelas pemuda yang baru saja masuk dari luar pintu, matanya tampak linglung sesaat. Putranya, Bei Tang Mo, belum mendengar leluhur naga biru berbicara tentang nasib Long Chen, jadi lebih mudah baginya untuk menerimanya. Namun, Dong Fang Suan Feng dan yang lainnya, yang sudah tahu bahwa Long Chen tidak mungkin selamat, tidak percaya ketika mereka melihat Long Chen muncul. Mereka berseru, Long Chen, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Banyak orang tersadar dari keterkejutannya saat mendengar nama Long Chen. Sebenarnya, ketika Long Chen membawa tombak naga biru ke penjara iblis bintang, semua orang di keluarga Dong Fang merasa khawatir. Di makam leluhur, Kuali Pelangi Kuno telah memungkinkan tombak naga biru untuk secara otomatis kembali ke makam leluhur ketika benih energi vital di tubuh Long Chen kehilangan efeknya atau ketika dia meninggal. Namun, sebulan telah berlalu dan belum ada pergerakan apapun dari Blue Dragon Halbert. Long Chen tidak mungkin selamat setelah jatuh dari penjara Starfin. Oleh karena itu, Patriark naga biru mengaitkan situasi ini dengan keunikan penjara Starfin. Hilangnya tombak naga biru oleh keluarga Dong Fang merupakan pukulan besar bagi keluarga Dong Fang. Patriark naga biru saat ini sibuk memburu Dong Fang Suansiao dan mengkhawatirkan keberadaan tombak naga biru. Dia gelisah seperti semut di wajan panas. Dong Fang Suanfeng dan Dong Fang Suanyu, yang tahu bahwa tombak naga biru telah hilang, telah menangis selama beberapa hari terakhir. Bagi mereka, kemunculan Long Chen merupakan kejutan besar dan kejutan yang sangat besar. Long Chen belum mati, yang berarti bahwa tombak naga biru masih ada di sana. Berita ini tidak diragukan lagi di tepat waktu. Mereka begitu gembira hingga lupa memikirkan mengapa Long Chen belum mati dan mengapa tombak naga biru belum kembali ke makam leluhur setelah benih energi vital Long Chen menghilang. Mendengar nama Long Chen, mereka yang sedikit mengenalnya cukup terkejut dengan tindakannya saat ini. Pada saat ini, mereka semua mulai menunjuk ke arah Long Chen. Dua orang di antaranya pun tercengang. Mereka adalah Yang Yun Tian dan Yang Ling Qing. Mereka telah mendengar dengan telinga mereka sendiri bahwa Long Chen telah meninggal. Orang yang diteriakan Bei Tang Mo dan dilihat oleh Yang Yun Tian dengan mata kepalanya sendiri adalah Long Chen. Dia masih hidup dan sehat, dan dia tampak lebih kuat dari sebelumnya. Mengapa mereka mengatakan bahwa dia sudah meninggal? Mata Yang Ling Qing langsung berkaca-kaca. Pada titik ini, dia tidak peduli apakah orang lain berbohong padanya. Ketika dia mengangkat kerudung merahnya, orang yang berjalan masuk dengan punggung tegak tidak lain adalah Long Chen. Setelah melihat bahwa itu benar-benar dia, Yang Ling Qing merasakan hatinya tiba-tiba dipenuhi kehangatan. Di bawah tatapannya, hatinya yang awalnya seperti tanah kering, langsung berubah menjadi oasis dengan tanaman hijau yang rimbun. Kekuatan yang tak terlihat dan kuat tumbuh subur di dalam hatinya. Inilah Yang Long Chen ajarkan padanya berkali-kali. Ini juga merupakan kualitas yang harus dimiliki setiap gadis. Hanya dengan menjadi kuat seseorang dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik dan hidup dengan bangga. Petik 2. Benarkah itu kamu, kakak, Yang Ling Qing tersedak oleh isak tangisnya dan buru-buru menyeka matanya yang merah. Long Chen juga melihat air mata yang lingcing. Seperti yang dia duga, Tanpa dia, sekuat apapun gadis ini, Dia tidak akan sekuat itu. Terlebih lagi, Klan Bei Tang telah mengancam klan yang di kota bayang. Kemarahan dan niat membunuh perlahan tumbuh dalam hatinya. Long Chen, Kamu sebenarnya tidak mati. Melihat Long Chen, Bei Tang Mo, Yang berdiri di samping yang lingcing, Menatapnya dengan dingin. Dia tidak tahu apa yang salah dengan kata-kata leluhur naga biru, Tetapi faktanya Long Chen tidak mati. Pada titik ini, Dia hanya bisa menerima kenyataan ini terlebih dahulu dan kemudian menyelidiki mengapa dia masih hidup. Apakah kamu kesini untuk membuat masalah lagi? Jelaslah bahwa Long Chen datang kesini untuk membuat masalah. Sebelumnya, Karena dia, Mimpi Bei Tang Mo terganggu dengan paksa. Meskipun dia telah menamparkan Long Chen, Tampaknya itu tidak berpengaruh pada Long Chen. Bocah ini ternyata masih hidup dan sehat. Namun hari ini, Dong Fang Suan Xiao telah menjadi tikus jalanan. Tanpa ada yang bisa diandalkan, Long Chen benar-benar berani membuat masalah di sini. Melihat yang lingcing telah menanggalkan cadarnya dan merusak tradisi klan Bei Tang, Hati Bei Tang Mo langsung terbakar oleh niat membunuh. Tanpa berkata apa-apa, Dia berjalan menuju Long Chen dengan langkah berat. Pada saat yang sama, Long Chen juga memelototi Bei Tang Mo. Bei Tang Mo, Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kau ingin menikahi adikku dengan paksa, Kau harus melakukannya di atas mayatku. Klan Bei Tang yang bermartabat benar-benar melakukan hal yang memalukan dan menggunakan anggota keluarga klan yang sebagai ancaman. Cara ini benar-benar tidak tahu malu. Long Chen tertawa dingin sambil berjalan menuju Bei Tang Mo. Perkataan Long Chen bagaikan tamparan keras di wajah semua orang dari klan Bei Tang. Dalam sekejap, wajah mereka berubah menjadi hijau. Wajah Bei Tang Ming dan Bei Tang Mo begitu muram hingga hampir berdarah. Tidak banyak orang yang tahu bahwa yang lingcing dipaksa. Namun sekarang, yang lingcing telah membuka cadarnya dan wajahnya penuh dengan air mata. Kakaknya bahkan datang untuk membunuh mereka. Semua orang sangat jelas apa maksudnya. Kali ini, klan Bei Tang telah mempermalukan diri mereka sendiri. Pada saat ini, semua orang diam-diam tertawa. Mereka ingin melihat bagaimana klan Bei Tang akan mengakhiri pertunjukan yang bagus ini. Omong kosong, omong kosong. Saudara Xuan Feng, Katakan padaku, bagaimana aku harus menghadapi anak yang tidak berbakti ini. Sebelum dia bergerak, Bei Tang Ming menatap Dong Fang Xuan Feng. Long Chen adalah anak yang tidak berbakti dari pengkhianat itu. Dia bukan lagi anggota klan Dong Fang. Hari ini, dia hanya omong kosong dan mencampur adukan yang benar dan yang salah. Dia harus dihukum mati. Saudara Bei, lakukan yang terbaik untuk melindungi martabat klan Ling Wu. Dong Fang Xuan Feng mengerti dan segera berkata dengan suara yang jelas. Dengan kata-kata Dong Fang Xuan Feng, Bei Tang Mo tertawa dingin. Pada saat ini, Long Chen berada kurang dari 20 meter darinya. Dengan kata lain, dia dapat membuat darah Long Chen berceceran lima langkah jauhnya. Melihat pertunjukan itu berakhir begitu cepat, semua orang tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Di antara sembilan tetua agung, dua di antaranya melihat bahwa Long Chen telah hidup kembali. Mata mereka sangat ganas. Namun, sekarang setelah Long Chen akan mati, mereka menghela nafas lega. Meskipun mereka tidak melakukannya sendiri, itu dapat dianggap sebagai penjelasan bagi Chu Yun Xi dan Jin Sengen. Mereka adalah Chu Tian Siong dan Jin Luan. Aku tidak menyangka, orang ini baru saja menerobos ke alam inti bumi, dan dalam waktu kurang dari dua bulan, dia sudah menjadi begitu kuat di keluarga inti. Kata Chu Tian Siong dengan emosi yang campur aduk. Betapapun hebatnya dia, dia tetap harus mati. Bei Tang Mo adalah seorang pejuang inti surgawi awal, dan bersama dengan sumber daya klan Bei Tang, saya rasa dia bisa melawan saya dengan hasil seri. Membunuh Long Chen hanya masalah satu serangan. Saya benar-benar tidak tahu dari mana orang ini mendapatkan keberaniannya, beraninya dia membuat masalah di sini. Kata Jin Luan dengan suara dingin. Sebenarnya, Yang Lingqing mengerti apa yang mereka pikirkan. Ketika Long Chen pertama kali tiba, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana kekuatan Long Chen tidak cukup untuk melawan klan Bei Tang, atau bahkan mesin raksasa yang merupakan keluarga Lim Wu, wajahnya langsung menjadi pucat. Kakak, cepatlah pergi. Di saat putus asa, Yang Lingqing hanya bisa berteriak dengan suara yang menyayat hati. Air mata di matanya adalah air mata kegembiraan, tetapi sekarang, itu adalah air mata kekhawatiran dan ketakutan. Ayo pergi. Long Chen melangkah ke arah Bei Tang Mo selangkah demi selangkah. Energi dari tubuhnya terus meningkat. Bagaimana aku, Long Chen, bisa pergi? Haha, Energi sejati seorang prajurit inti surgawi terus mengalir dalam tubuhnya. Meskipun dia belum berubah menjadi bentuk jiwa naga, dan dia belum mengeluarkan tombak naga biru, itu masih cukup menakutkan. Terakhir kali, telapak tangan iblis beracun angin yin tidak membunuhmu. Itu karena aku tidak menggunakan seluruh kekuatanku. Anak muda, kau bukan lagi anggota keluarga Lingwu, tetapi hari ini, kau datang ke pernikahanku dan membuat masalah. Kau telah mempermalukan keluarga Bei Tang. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Suara Bei Tang Mo terdengar sangat dingin. Dia mempercepat langkahnya, dan dalam sekejap, dia telah melewati jarak 20 meter. Di tangannya, telapak tangan iblis beracun angin yin berputar cepat. Serangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan, dan serangan telapak tangan yang menakutkan itu terbang ke arah dada Long Chen. Telapak setan beracun angin yin. Teriakan keras mengejutkan semua orang. Mereka diam-diam memuji fondasi keluarga Lingwu yang kokoh, dan pada saat yang sama, mereka menantikan untuk melihat bagaimana Long Chen akan mati. Kau ingin membunuhku hanya dengan ini. Long Chen mencibir. Tepat pada saat ini, di ujung jarinya, setitik kecil cahaya bintang muncul. Ketika Long Chen tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan melesat ke arah Bei Tang Mo, cahaya bintang itu langsung berubah menjadi energi pedang yang terang dan bertabrakan dengan telapak tangan iblis beracun angin yin milik Bei Tang Mo. Suara mendesing. Serangkaian suara ledakan keras terdengar. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan pilar-pilar di aula bergetar. Apa yang mengejutkan semua orang adalah bahwa adegan yang diharapkan dari Long Chen yang dibunuh oleh Bei Tang Mo dalam satu gerakan tidak terjadi. Setelah bentrokan langsung, keduanya didorong kembali oleh kekuatan yang kuat dari pihak lain, tidak dapat berdiri dengan mantap. Setiap kali mereka didorong mundur, lubang yang dalam terbentuk di aula Suan Wu. Dari lubang yang dalam, orang bisa melihat betapa kuatnya kedua pemuda itu. Tidak mengherankan bahwa Bei Tang Mo dapat mencapai hasil seperti itu. Tetapi mengapa Long Chen mampu bertarung secara seimbang dengannya? Tidak mungkin, apa yang baru saja terjadi. Wajah Bei Tang Mo dipenuhi dengan keterkejutan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Long Chen tidak kalah dengannya. Mungkinkah dia berhasil menerobos lagi, memikirkan hal ini, keinginan Bei Tang Mo untuk membunuh Long Chen semakin kuat. Ketika Long Chen bertarung dengan Bei Tang Mo tadi, yang lincin dapat melihat dengan jelas seberapa kuat Bei Tang Mo. Namun, bagaimana Long Chen, yang tidak memiliki kekuatan sama sekali, dapat tumbuh ke level yang sama dengan Bei Tang Mo hanya dalam waktu setengah tahun. Saudaraku, terhadap orang yang terus-menerus menciptakan keajaiban ini, yang lincin dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Tentu saja, ada juga rasa bangga yang mendalam. 228. Pertarungan antara Long Chen dan Bei Tang Mo berakhir seri. Dalam sekejap, seluruh istana Xuan Wu gempar. Tepat pada saat ini, Dongfang Xuanfeng dan Dongfang Xuanyu saling memandang. Dongfang Xuanfeng mengerutkan alisnya dan berkata, orang ini tidak hanya masih hidup, sepertinya dia telah menembus alam inti surgawi, menembus dua tahap berturut-turut. Ini tidak dapat dipercaya, tombak naga biru pasti ada bersamanya. Saudaraku, sudah saatnya sandiwara ini berakhir. Biarkan aku membunuhnya, dan tombak naga biru pasti akan kembali ke keluarga. Dongfang Xuanyu berdiri dan berkata, menarik perhatian semua orang. Tepat pada saat ini, Bei Tang Mo hendak melepaskan kekuatan sejatinya untuk membunuh Long Chen, dan orang-orang dari keluarga Dongfang hendak menyerang. Bei Tang Mo berpikir sejenak, lalu dia mundur beberapa langkah. Long Chen dulunya adalah anggota keluarga Dongfang, oleh karena itu, lebih tepat jika orang-orang dari keluarga Dongfang yang membunuhnya. Anak muda, tidak mudah bagimu untuk bertahan hidup sampai sekarang. Sudah saatnya sandiwara ini berakhir, aku akan mengirimmu ke neraka sekarang. Dongfang Xuanyu adalah seorang prajurit inti surgawi akhir, dan tingkat kultivasinya hampir sama dengan sembilan tetua tertinggi. Saat ini, dia telah berjalan melewati Bei Tang Mo dan berjalan di depan Long Chen, memberinya tekanan yang luar biasa. Tetapi Long Chen tidak takut, dia memiliki kartu trufnya sendiri. Merupakan suatu kehormatan bagimu untuk terbunuh oleh keterampilan tempur tingkat bumi. Dongfang Xuanyu mengedarkan energi sejatinya, menyebabkan pakaiannya berkibar. Energi kuat dari seorang prajurit inti surgawi akhir dilepaskan dari tubuhnya. Di samping tombak naga biru, keluarga Dongfang juga memiliki keterampilan tempur tingkat bumi yang lain, dan itulah yang sedang digunakan Dongfang Xuanyu saat ini. Mendengar nama keterampilan tempur tingkat bumi, semua orang terkesiap. Di kota Yuanling, hanya ada beberapa orang yang memiliki keterampilan tempur tingkat bumi, dan mereka bahkan dapat mempelajarinya. Keterampilan pertempuran tingkat bumi, Long Chen siap untuk berubah menjadi jiwa naga dan mengeluarkan tombak naga biru. Dia datang ke sini hari ini untuk menghentikan pernikahan dan menguji kekuatannya. Baik Dongfang Xuanyu atau Bei Tang Mo dapat menguji kekuatannya. Dongfang Xuanyu lebih kuat dari Long Chen. Mati. Raungan naga meledak di udara. Dongfang Xuanyu dikelilingi oleh hembusan angin kencang. Wajahnya dingin, dan dia menatap Long Chen seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Tepat pada saat ini, aura kuat mengunci Long Chen. Mata Dongfang Xuanyu dingin, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia meninju dengan tinjunya, menyebabkan udara di sekitarnya mengeluarkan suara siulan tajam. Riak tak berbentuk meledak ke arah Long Chen. Keterampilan pertempuran tingkat bumi, naga pembelah angin. Bam! Dengan pukulan yang dahsyat, hembusan angin kencang muncul, dan bayangan naga raksasa terbang ke arah Long Chen. Serangan dahsyat ini langsung mengejutkan semua orang di Istana Xuanwu. Kebanyakan dari mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menahan serangan ini. Bei Tang Mo dan Bei Tang Ming saling berpandangan. Mereka tahu bahwa Long Chen akan mati kali ini, dan yang lingcing yang berdiri di sampingnya bahkan lebih patah hati. Siapapun dapat mengatakan bahwa dengan kekuatan Long Chen saat ini, tidak mungkin dia bisa menandingi Dongfang Xuanyu. Itu benar. Long Chen tidak berubah menjadi jiwa naga, dan dia tidak menggunakan tombak naga biru. Dengan energi sejati inti surgawi yang empat kali lebih kuat dari biasanya, dia tidak sebanding dengan Dongfang Xuanyu. Namun, ketika Long Chen menggunakan energi sejatinya, semuanya berbeda. Kau ingin membunuhku? Sepertinya kau khawatir dengan tombak naga biru. Long Chen berpikir dalam hati. Menghadapi keterampilan pertempuran tingkat bumi yang begitu kuat, dia hendak berubah menjadi jiwa naga untuk menakut-nakuti semua orang. Namun tepat pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan Long Chen. Dengan lambayan tangannya yang kecil, naga pembelah angin milik Dongfang Xuanyu hancur, dan Dongfang Xuanyu terlempar ke belakang sambil memuntahkan seteguk darah. Siapa? Peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang, terutama Dongfang Xuanfeng. Setelah menangkap Dongfang Xuanyu yang terluka, dia menatap pemandangan itu dengan ekspresi dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Seseorang yang mampu mengalahkan Dongfang Xuanyu begitu saja, bahkan dia pun tidak dapat menahan ekspresi terkejutnya. Ketika dia melihat bahwa orang yang berdiri di depan Long Chen adalah seorang gadis muda yang cantik, tidak hanya Dongfang Xuanyu, semua orang tercengang. Mereka harus mengakui bahwa ini jelas merupakan gadis tercantuk yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Selain itu, dia tidak hanya memiliki wajah yang sempurna, tubuhnya juga sempurna, dan yang terpenting, dia tampaknya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Siapakah dia? Semua orang memiliki pertanyaan yang sama dalam benak mereka. Long Chen hanya bisa membalas dengan senyum masam. Ia benar-benar mengira Li Xuanyi hanya akan menolongnya saat nyawanya terancam. Ia tidak menyangka Li Xuanyi akan muncul secepat ini. Mungkinkah ia benar-benar peduli padanya? Setelah itu, Long Chen menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Siapa kamu? Mengapa kamu menyakiti adikku? Dongfang Xuanyu mengerutkan kening dan bertanya. Ketika Dongfang Xuanyu berbicara, Bei Tang Mo sudah menyelinap pergi. Ayahnya, Bei Tang Ming, berjalan ke depan dan berdiri bersama Dongfang Xuanyu. Kekuatan gadis muda ini tak terukur, jadi mereka tidak berani bergerak. Bolehkah aku tahu identitasmu? Melihat Li Xuanyi tidak mengatakan apapun, dia mencoba menyelidiki lebih jauh. Pada saat ini, mata Li Xuanyi menatap yang lingcing. Dia menggerakkan bibir merahnya dan berkata dengan lemah, Kamu, kemarilah. Situasi ini membuat yang lingcing tidak dapat pulih dari keterkejutannya. Namun, dia tahu bahwa wanita muda yang menakjubkan ini pasti memiliki semacam hubungan dengan Long Chen. Di bawah tatapan mata Long Chen yang lembut, dia berjalan ke arahnya. Jangan pergi ke sana. Bei Tang Ming tentu saja tidak akan membiarkan potongan daging ini terbang begitu saja. Nyah. Li Xuanyi hanya berkata demikian dan melambaikan tangannya dengan santai. Semua orang begitu ketakutan hingga hampir mengompol. Kedua pemimpin keluarga linggu terlempar seperti Dongfang Xuanyu, menabrak sejumlah besar meja dan kursi. Elit Tingkat Sungai Surgawi Dongfang Xuanfeng dan Bei Tang Ming saling memandang dan melihat spekulasi di mata masing-masing. Seorang elit Tingkat Sungai Surgawi adalah elit teratas di kota Yuanling. Gadis muda di depan mereka dapat mengalahkan mereka dengan mudah, jadi dia secara alami adalah seorang elit Tingkat Sungai Surgawi. Identitas ini membuat mereka berdua menelan amarah dan bangkit berdiri. Mereka tidak memiliki emosi dan hanya bisa menonton seperti penonton, yang sangat lucu. Adapun yang lain, mereka juga saling memandang dan tidak berani bersuara. Kata-kata, Tingkat Sungai Surgawi, secara bertahap muncul di benak mereka. Elit Tingkat Sungai Surgawi yang masih muda, konsep macam apa ini? Gelombang keterkejutan muncul di hati setiap orang. Dan Long Chen benar-benar bisa membuat seorang jenius elit bertarung untuknya. Apa maksudnya ini? Itu berarti Long Chen pasti punya sesuatu yang bisa diandalkan untuk tampil di sini hari ini. Dia bukan orang yang kasar, tapi orang yang benar-benar menakutkan. Pada saat ini, ketika yang lincing datang, dia dipegang oleh tangan Long Chen. Merasakan kehangatan dari tubuh Long Chen, dia tidak bisa menahan air matanya mengalir. Melihat gadis ini begitu rapuh, Long Chen merasa sedikit sakit hati. Pada saat yang sama, keinginannya untuk membunuh keluarga Beitang dan yang lainnya semakin kuat. Melihat Li Suanji dengan hati-hati mengamati yang lincing, Long Chen sedikit bingung dan bertanya, ada apa dengannya? Aku menduga bahwa tubuh yin misterius ini tampaknya merupakan bentuk embryo dari tubuh setan yin agung. Tubuh dingin yin yang setenar 9 meridian tersumbat yin, tubuh setan yin agung. Gumam Li Suanji. Jelas bahwa dia sedikit linglung karena kegembiraannya. Tubuh iblis yin agung, 9 meridian yin tersumbat. Long Chen belum pernah mendengar kata-kata ini, tetapi sesuatu yang bahkan dapat mengejutkan Li Suanji tidak mungkin sederhana. Baru sekarang Long Chen menyadari bahwa Li Suanji telah bergerak lebih dulu karena dia telah menemukan sesuatu yang istimewa tentang yang lincing. Li Suanji baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Pada saat ini, dua lelaki tua bergegas masuk dari luar istana Suanwu. Salah satunya adalah lelaki tua yang lemah tetapi energi. Dia adalah leluhur naga biru, dan lelaki tua jangkung dan kekar lainnya mungkin adalah leluhur Suanwu. Sebelumnya, Bei Tang Mo telah menyelinap pergi untuk menemukan dua master super dari keluarga Ling Wu ini. Mereka berada di tingkat sungai surgawi, dan hanya mereka yang bisa menekan Li Suanji dan membunuh Long Chen. Melihat kedua leluhur itu muncul, Bei Tang Ming dan Dong Fang Suanfeng saling memandang dan menghela napas lega. Dengan munculnya kedua leluhur itu, situasi akhirnya bisa diselamatkan. Pada saat ini, leluhur naga biru dan leluhur Suanwu melihat Long Chen terlebih dahulu. Bagi leluhur naga biru, selamatnya Long Chen merupakan kejutan besar baginya, tetapi juga karena inilah hilangnya tombak naga biru memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Akan tetapi, dikatakan bahwa seorang ahli muda tingkat sungai surgawi telah muncul di sini. Tak lama kemudian, kedua leluhur itu memusatkan perhatian pada Li Suanji. Yang membuat mereka bingung, mereka tidak merasakan adanya kekuatan bintang di tubuh Li Suanji. Sebaliknya, tubuh Li Suanji seperti lubang hitam yang menelan mata mereka. Mereka bahkan mengira Li Suanji sepertinya tidak ada di dunia ini. Bagaimana mungkin? Kedua leluhur itu saling memandang, merasa sangat tidak yakin. Pada saat ini, Li Suanji juga melihat mereka. Beraninya seorang heavenly river tier bersikap kejam di hadapanku. Li Suanji mencibir. Dia tidak berbicara dengan keras, jadi hanya Long Chen, yang lincing, dan kedua leluhur yang bisa mendengarnya. Bagi kedua leluhur, kata-kata Li Suanji bagaikan gunung yang menghantam kepala mereka. Seketika, kedua leluhur itu berhenti di tengah jalan seolah-olah mereka telah disambar petir. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat ada jejak darah yang mengalir turun dari telinga mereka. Kalimat itu saja sudah cukup untuk melukai kedua leluhur agung. Hal ini membuat hati kedua leluhur menjadi dingin. Mereka tahu bahwa Li Suanji jelas bukan berada di tingkat sungai surgawi, tetapi di tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin ada ahli seperti itu di tempat kecil seperti kota Yuanling? Mereka tidak dapat memahaminya, tetapi mereka tidak mengabaikannya. Pada saat ini, semua orang menunggu untuk melihat bagaimana kedua leluhur akan menghadapi Li Suanji. Namun, yang mengejutkan mereka, kedua leluhur itu menjadi pucat dan dengan takut-takut berjalan mendekati Li Suanji. Mereka berkata dengan hormat, Salam. Senior, Senior, Anda telah datang ke keluarga linguh kami. Kami, minta maaf karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Mohon maafkan kami. Kami akan segera menyiapkan jamuan besar untuk menghibur Anda. Senior, penampilan kedua leluhur yang patuh dan kata-kata mereka hampir membuat semua orang tercengang. Namun, setelah berpikir sejenak, mereka bahkan lebih terkejut. Mereka semua menatap Long Chen. Long Chen mampu membuat sosok seperti itu berdiri di hadapannya. Ini benar-benar hal yang menentang alam. 229. Kemunculan Li Suanji telah mengubah suasana pernikahan menjadi aneh. Bahkan kedua leluhur telah menyerah pada kekuatan tirani Li Suanji. Semua orang tercengang. Tepat pada saat ini, Patriark Naga Biru dan Patriark Suanwu terkejut oleh kekuatan Li Suanji yang menakutkan. Mereka membungkuh dan menunggu Li Suanji berbicara. Situasi yang tiba-tiba itu membuat mereka takut setengah mati. Mengapa Long Chen masih hidup? Siapa gadis ini? Mungkinkah dia menyelamatkan Long Chen dari penjara setan bintang? Itu benar, hanya seseorang di levelnya, bahkan di kota kekaisaran, yang akan dianggap sebagai prajurit yang tak tertandingi. Hanya dia yang bisa menyelamatkan Long Chen. Apa hubungan antara dia dan Long Chen? Tepat pada saat ini, pikiran Patriark Naga Biru sedang kacau. Hanya dalam waktu setengah tahun, Long Chen telah berkembang dari seorang prajurit yang tidak berdaya menjadi seorang prajurit inti surgawi. Omong-omong, bahkan jenius mengerikan dari keluarga Ling Wu, Mos Yaolang, tidak memiliki kecepatan seperti itu. Ling Qi, dan sekarang Li Suanji, keduanya membuat Patriark Naga Biru dan yang lainnya merasa bahwa Long Chen diselimuti oleh lapisan misteri. Terjadi keheningan total, dan semua orang menunggu reaksi Li Suanji. Li Suanji masih mengamati yang lingcing. Sedangkan Patriark Naga Biru, dia pada dasarnya mengabaikannya. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan berkata, suasana hatiku sedang baik akhir-akhir ini, jadi aku tidak ingin membunuh siapapun. Tapi tolong jangan ganggu aku, pergi saja dan lakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Ini adalah wilayah klan Ling Wu, tetapi Li Suanji berniat memberitahu semua orang untuk pergi. Dapat dilihat betapa kuatnya dukungannya. Patriark Naga Biru dan yang lainnya tidak berani mengatakan apapun setelah mendengar ini. Mereka tahu bahwa beberapa prajurit super kuat dapat mempertahankan penampilan awet muda mereka. Karena Li Suanji tampak begitu muda, dan dia telah menerima gelar, senior, dari mereka, dia pasti sudah cukup tua. Kita tinggalkan tempat ini dulu. Sudah waktunya aku melakukan apa yang kau inginkan. Long Chen menyarankan. Dia menyadari bahwa Li Suanji begitu bersemangat setelah menemukan tubuh khusus yang lingcing sehingga dia lupa tentang mata iblis pemakan jiwa. Li Suanji mengangguk. Long Chen kemudian memanggil Yang Yun Tian, memegang tangan yang lingcing, dan meninggalkan Aula Suanwu di bawah tatapan rumit dari kerumunan. Semua orang tahu bahwa Long Chen bukan lagi seseorang yang bisa mereka provokasi dengan mudah. Bahkan Patriark Naga Biru tidak bisa melakukan itu. Hal ini menyebabkan banyak orang merasakan kekalahan dalam hati mereka. Terutama mereka yang pernah menyerang Long Chen sebelumnya. Dong Fang Tianyu, Dong Fang Tian Xing, Chu Tian Xiong, dan yang lainnya semuanya berada di Aula Suanwu, menyaksikan bagaimana Long Chen dengan mudah menamparkan keluarga Ling Wu dan mengambil Yang Lingcing dari tangan Bei Tang Mo dengan dukungan Li Suanji. Setelah Bei Tang Mo memanggil kedua leluhur, dia berdiri di pintu masuk Aula Suanwu dan hendak menyaksikan Long Chen dan Li Suanji mati. Siapa yang mengira bahwa kedua leluhur itu akan berubah menjadi cucu setelah memasuki Aula? Ini menghancurkan keyakinan Bei Tang Mo. Dalam hatinya, leluhur Suanwu dan yang lainnya adalah tujuan hidupnya. Namun sekarang, tujuannya telah berubah menjadi cucu, dan itu ada di hadapan musuh-musuhnya sendiri. Ketika dia melihat Yang Lingcing dibawa pergi dari Aula Suanwu oleh Long Chen, api kemarahan berkobar di dada Bei Tang Mo. Long Chen, Bei Tang Mo tidak pernah membayangkan bahwa anak yang tidak mencolok itu akan menjadi orang yang memberinya tamparan terbesar di wajahnya. Aku pasti akan membunuhmu, tidak peduli wanita mana yang kau sembunyikan. Baru saja, Bei Tang Mo hanya menggunakan telapak tangan iblis racun angin yin dengan santai. Long Chen mampu menahannya, tetapi tampaknya tidak terlalu kuat. Setelah Long Chen pergi, semua orang menghela nafas lega. Mereka saling memandang dengan tak berdaya. Semua orang yang hadir tercekik oleh kemunculan tiba-tiba gadis misterius itu, jadi mereka tidak punya mood untuk menertawakan klan Bei Tang lagi. Pernikahan ini telah menjadi lelucon terbesar di dunia. Semua orang tidak dapat tinggal lebih lama lagi, jadi mereka semua pamit. Titik-titik. Setelah meninggalkan klan Bei Tang, Long Chen secara acak menemukan tempat teduh dan berdiri di sana. Yang Yun Tian dan Yang Lingcing sangat terkejut dengan kejadian hari ini. Mereka berhasil lolos dari malapetaka, dan mereka masih linglung. Namun, Li Suanji seperti dewa. Bahkan jika Long Chen hadir, mereka tidak berani berbicara. Apa maksudmu dengan tubuh iblis yin ekstrim? Long Chen dapat melihat bahwa dia sangat tertarik dengan hal ini. Sudah kukatakan sebelumnya, tubuh iblis yin ekstrim dan 9 meridian absolut yin adalah dua tubuh yin yang paling menantang surga di dunia ini. Kemajuan awalnya mungkin lambat, tetapi selama ada sumber daya dan metode kultivasi yang sesuai, itu pasti akan bersinar dengan keindahan yang tiada taraf. Saudarimu ini, tubuh yin misteriusnya memiliki jejak tubuh iblis yin ekstrim. Menurut dugaanku, dia memiliki potensi untuk tumbuh menjadi tubuh iblis yin ekstrim. Latar belakang Li Suanji sangat luar biasa, dan tubuh iblis yin ekstrim dipuji olehnya sebagai salah satu dari dua tubuh yin yang tak tertandingi di dunia. Itu pasti sangat luar biasa. Namun, Long Chen merasa bahwa Li Suanji telah menyukai Yang Lingcing. Anda tampaknya tidak tahu apa konsep ini. Li Suanji melirik Long Chen dan berkata dengan ringan, Aku memiliki sembilan meridian absolut yin, dan aku belum pernah melihat sembilan meridian absolut yin lainnya. Bagaimana menurutmu tentang kekuatanku? Kekuatan Li Suanji secara alami tidak terbayangkan. Aku tahu kau sangat kuat. Ku rasa tak seorang pun di negeri ini yang bisa menandingimu. Long Chen mengangguk. Haha, Li Suanji tersenyum dan tidak menyangkalnya. Kemudian dia berkata, Kamu telah mengolah murid iblis pemakan rohku dan berjanji untuk melakukan sesuatu untukku. Pergilah sekarang, aku akan menunggumu di sini. Long Chen baru saja menyaksikan betapa kuatnya Li Suanji. Bahkan leluhur tua Azure Dragon yang sangat ingin dibunuh Long Chen, seperti cucu yang patuh di depannya. Sejujurnya, Long Chen cukup takut padanya, dan dia tidak sabar untuk menyelesaikan tugasnya agar dia bisa menyelinap pergi. Lagipula, jika dia tetap di sisinya, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati jika dia berbicara sembarangan dan membuatnya marah. King kecil, kau tinggallah di sini dan tunggu aku kembali. Kata Long Chen lalu meninggalkan kota Lingwu dan datang ke wilayah Dongling di kota Yuanling. Tingkat kedua dari murid iblis pemakan roh adalah memakan roh. Aku akan mencoba kekuatan murid iblis pemakan roh sekarang. Di jalan yang ramai, Long Chen berkeliaran dan segera tiba di area pemukiman, di mana ia menjadi target yang lebih besar. Yang dibutuhkan Li Suanji adalah jiwa gadis-gadis muda yang belum pernah merasakan dunia, jadi Long Chen berusaha mencari gadis-gadis muda. Ia khawatir akan menyakiti mereka. Ia menambah jumlah orang yang akan dilahap dari 100 menjadi 200. Dengan cara ini, setiap orang akan berbagi lebih sedikit kekuatan jiwa, jadi mereka tidak akan terlalu terluka. Tidak diragukan lagi, mata iblis pemakan roh itu misterius. Pertama kali dia menggunakannya adalah pada seorang gadis yang sedang mencuci pakaian di tepi sungai. Long Chen berjalan di belakangnya dan menepuk punggungnya dengan lembut. Gadis itu berbalik dan tiba-tiba melihat pria yang tampan dan menawan seperti Long Chen. Dia sedikit terkejut dan malu. Tatap mataku. Cahaya hijau gelap mengalir di mata Long Chen. Dia menggunakan jimat murid iblis pemakan roh tingkat pertama. Dari matanya sendiri, dia bisa melihat bahwa tampaknya ada kabut abu-abu di tubuh gadis itu. Saat dia menggunakan jimat itu, kabut itu secara bertahap mengurangi permusuhannya terhadapnya, seolah-olah kabut itu dapat dengan mudah berenang keluar dari tubuhnya. Spirit Deforing di matanya yang aneh. Sebuah kata kuno, Deforing, tiba-tiba muncul. Di bawah kendalinya yang kuat, dia bisa melihat bahwa kabut abu-abu di tubuh gadis itu secara bertahap terpisah menjadi bola kecil dan langsung ditelan oleh Long Chen dengan matanya. Berhasil. Long Chen sangat terkejut karena dia berhasil pada percobaan pertamanya. Namun, ketika melihat wajah gadis itu menjadi pucat, Long Chen merasa sedikit bersalah. Hanya saja dia harus menyelesaikan misi Li Suan Ji agar bisa bertahan hidup. Dengan cara ini, dia akhirnya menyelesaikan 200 misi setelah setengah jam. Kali ini, dia hanya mencoba dua fungsi kecil dari murid iblis pemakan roh, tetapi dia percaya bahwa ketika kekuatannya meningkat, dia pasti akan dapat mempelajari murid iblis pemakan roh yang lebih kuat. Kembali ke kota Yuan Ling, Li Suan Ji dan yang lainnya masih di sana. Kamu terlalu lambat. Mata Li Suan Ji memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Maaf, ini pertama kalinya saya menggunakannya, dan saya tidak begitu familiar dengannya. Long Chen berbohong. Kenyataannya, jika dia langsung menelan jiwa seratus orang, itu hanya akan memakan waktu setengahnya. Dengan penjelasan Long Chen, Li Suan Ji memaafkannya. Tidak peduli apapun, Long Chen adalah dermawannya. Pada saat ini, Li Suan Ji menggunakan murid setan pemakan roh untuk sepenuhnya mentransfer hasil Long Chen ke tubuhnya. Setelah menyerap jiwa gadis itu, Li Suan Ji duduk bersila, mungkin sedang memurnikan diri. Pada saat ini, Yang Ling Ching dan Yang Yun Tian memberi isyarat kepadanya. Long Chen terkejut, lalu mengikuti mereka ke suatu tempat yang tidak jauh. Pada saat ini, mata Yang Ling Ching dipenuhi dengan tekat. Dia menatap Long Chen dan berkata, Saudaraku, aku ingin mengikutinya mulai sekarang. Apa? Mata Long Chen membelalak, tetapi dia segera memikirkannya. Baru saja, ketika dia keluar lebih dulu, dia menduga bahwa Li Suan Ji memiliki lapisan makna ini. Dia mengancammu untuk mengikutinya, bisik Long Chen. Li Suan Ji memiliki meridian absolut 9 yin, dan melihat tubuh iblis yin agung yang masih dalam tahap embryo milik yang lingcing, dia pasti memiliki beberapa pemikiran. Tidak, dia bertanya apakah aku bersedia membiarkannya menjadi tuanku. Dia berkata, dia 10 ribu kali lebih kuat darimu, dan meskipun dia agak galak, aku tahu dia orang baik. Yang lingcing menatap Li Suan Ji dan berkata, Orang baik, Bei Tang Mo tampak seperti orang baik saat itu. Long Chen masih sangat khawatir. Menurutnya, yang lingcing harus patuh kembali ke kota Bayang, maka dia akan lebih tenang, dan tidak membiarkan gadis ini berkeliaran di dunia sendirian. Ini berbeda. Sikap yang lingcing kali ini sedikit lebih tegas. Dia menatap Long Chen, menggertakan giginya, dan berkata, Saudaraku, aku sudah memikirkannya. Aku juga ingin memiliki hidupku sendiri, dan aku tidak bisa dilindungi olehmu selama sisa hidupku. Ini adalah kesempatan terpenting dalam hidupku. Jika aku melewatkannya, aku mungkin akan menjadi biasa-biasa saja di tempat kecil ini selama sisa hidupku. Aku ingin keluar dan melihat dunia luar. Saudaraku, kamu memiliki hak ini, jadi aku juga harus memiliki hak yang sama. Ini, Long Chen tidak tahu harus berkata apa ketika melihat tatapannya yang penuh gairah. Ketika kamu keluar tadi, dia bercerita tentang dunia luar. Dia bercerita tentang benua pemorbanan naga, wilayah kerajaan segudang, dan tiga wilayah kaisar. Ini pertama kalinya aku tahu bahwa dunia ini sebenarnya begitu besar. Pada titik ini, ada rasa hormat yang mendalam di mata yang lincing. Biarkan dia pergi. Di luar dugaan Long Chen, bahkan ayahnya, Yang Yun Tian, pun setuju. 230. Dari mata Yang Yun Tian, Long Chen melihat cinta. Dari kejadian ini, aku melihat nasib orang-orang lemah. Kali ini, jika kamu dan dia tidak muncul, hidup Little King pasti sudah hancur. Apapun hasilnya, menurutku putriku harus berjuang untuk itu. Ling King, kamu adalah kebanggaan terbesar dalam hidup ayahmu. Saat dia mengatakan ini, mata Yang Yun Tian berkaca-kaca. Baru saat itulah Long Chen menyadari bahwa paman keduanya ini sudah sangat tua. Ria yang menyerangnya dan hampir membunuhnya telah berubah sejak lama. Jangan khawatir. Meskipun aku, Li Suan Ji, kejam, aku selalu murah hati. Jika aku mengatakan bahwa aku akan menjaganya dengan baik, aku pasti akan menjaganya dengan baik. Pada saat ini, Li Suan Ji telah berhasil menyempurnakannya. Long Chen dapat melihat dengan jelas bahwa dia tampaknya telah banyak pulih. Sejak mereka menghabiskan waktu bersama, Long Chen sudah mulai memahaminya. Dia sudah punya ide. Bagaimana saya harus menemukan Anda di masa mendatang? Long Chen berkata demikian setelah terdiam beberapa saat. Ini berarti dia telah menyetujui keputusan yang lingcing. Anda, Li Suan Ji tercengang. Menurut akal sehat, dalam kehidupan Long Chen ini, hanya yang lingcing yang akan datang mencarinya, dan bukan Long Chen. Namun, agar tidak melukai harga diri Long Chen, dia berkata, jika suatu hari, kamu dapat pergi ke suatu tempat yang disebut tiga wilayah kaisar besar, kamu dapat menanyakan nama iblis pemusnahan sembilan yin, Li Suan Ji. Tiga wilayah kaisar agung, sembilan iblis pemusnahan yin. Long Chen mengangguk. Kedua kata ini terukir dalam di benaknya. Kapan kamu berencana untuk pergi? Tanya Long Chen. Saudaraku, aku ingin kembali ke kota Bayang dan membuat beberapa persiapan. Setelah itu, aku akan pergi bersama guru, kata yang lingcing. Baiklah. Setelah itu, Long Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Yang lingcing masih harus pergi. Long Chen memutuskan untuk mengirimnya dalam perjalanan terakhirnya. Setelah kembali ke kota Bayang, Long Chen mengikutinya ke banyak tempat yang sudah dikenalnya. Ada banyak saat ketika yang lingcing menangis dipelukan Long Chen ketika dia berpikir untuk meninggalkan tempat di mana dia dibesarkan dan pergi ke tempat yang jauh untuk mengejar mimpinya. Kadang-kadang, Long Chen merasa sangat sedih. Namun, dia sangat bahagia untuk yang lingcing dari lubuk hatinya. Tiga hari kemudian, di pintu masuk kota Bayang, akhirnya tiba saatnya bagi mereka untuk berpisah. Sebelumnya, ketika Long Chen pergi ke keluarga Ling Wu, semua orang mengantarnya. Namun kali ini, semua orang mengantar yang lingcing. Kali ini, semua orang adalah keluarga lingcing. Kakak, kita lahir di hari yang sama di bulan yang sama. Apakah kamu masih ingat? Mata yang lingcing sedikit merah. Gadis bodoh. Long Chen menatap gadis keras kepala ini dan merasa sedikit sakit hati. Dia memeluknya rat-rat. Kemudian, dia melepaskan pelukannya dan berkata dengan senyum yang jelas, Baiklah, jangan menangis. Aku ingin memberimu janji. Janji apa? Yang lingcing tercengang. Long Chen tersenyum dan menepuk bahunya yang kurus. Dia berkata, Aku berjanji padamu bahwa suatu hari nanti, aku akan muncul di hadapanmu. Saat itu, aku akan tetap lebih kuat darimu. Aku akan tetap melindungimu. Hanya karena kau memanggilku saudara. Mem, yang lingcing terharu hingga menitikkan air mata. Ia memegang ratangan Long Chen dan berkata, Mem, aku percaya kamu bisa melakukannya. Aku akan menunggumu. Pemandangan seperti itu menyentuh hati orang lain. Bahkan Li Suanji merasakan riak di hatinya. Bagaimana mungkin pemuda ini tahu betapa sulitnya memenuhi janji ini? Mungkin, itu mustahil. Jangankan wilayah kekaisaran, dia bahkan mungkin tidak dapat meninggalkan negara ini seumur hidupnya. Sayang sekali aku tidak dapat menggunakan pedang misterius itu, pikir Li Suanji dalam hati. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata kepada Long Chen, Ikutlah denganku. Long Chen mengikutinya dan berjalan ke samping. Roh pedang di pedang itu tampaknya adalah jiwa seseorang. Apakah kamu sedang memikirkan cara untuk memulihkan tubuhnya? Li Suanji bertanya langsung. Long Chen tidak menyangka dia tahu begitu banyak. Namun, ketika dia melihat bahwa Li Suanji tampaknya punya cara, dia sedikit bersemangat dan bertanya, kamu punya buah abadi sembilan surga? Lingqi mengatakan bahwa buah abadi sembilan surga dapat membantunya memulihkan tubuhnya. Kau tahu tentang buah abadi sembilan surga? Li Suanji sedikit terkejut, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memiliki buah abadi sembilan surga, tetapi saya tahu di mana menemukannya. Di mana? Long Chen sangat gembira karena masalah Lingqi akhirnya berubah menjadi lebih baik. Di negara kecilmu ini, ada sebuah tempat. Itu adalah dunia kosmos kecil. Aku pernah ke sana sebelumnya dan menemukan bahwa ada buah abadi sembilan surga di sana. Tempat ini disebut negeri Dongeng Ni Yang, kata Li Suanji. Negeri Dongeng Ni Yang. Long Chen tidak bereaksi sejenak. Namun, ketika dia bereaksi, dia menunjukkan ekspresi gembira dan berkata, aku tahu di mana negeri Dongeng Ni Yang berada. Selain itu, kota Yuanling akan segera mengadakan pertempuran untuk memperebutkan istana Tuan Kota. Jika aku bisa menjadi pengawal Dewa Alam Abadi, aku bisa memasuki negeri Dongeng Ni Yang dan memperoleh buah abadi sembilan surga. Dia begitu gembira hingga mengatakan semua yang ada dalam pikirannya. Awalnya, dia tidak tahu bagaimana dia bisa membantu Lingki. Namun, sekarang dia memiliki tujuan yang jelas, yaitu menjadi pengawal Dewa Alam Abadi. Sepertinya aku harus kembali ke keluarga Lingwu. Lagi pula, mereka tidak tahu bahwa Li Suanji akan pergi. Mereka takut dan tidak berani melakukan apapun padaku, pikir Long Chen dalam hati. Terima kasih, Long Chen memang sangat berterima kasih kepada Li Suanji karena telah memberikan informasi tersebut. Dia sangat penting bagimu. Nada bicara Li Suanji tiba-tiba terdengar sedikit tidak senang. Dia memang sangat penting. Sangat penting. Long Chen tidak menyadarinya dan berkata dengan gembira. Namun, dia terkejut ketika melihat tatapan dingin Li Suanji. Jangan lupa bahwa kau melihatku telanjang di penjara Starfin. Suara Li Suanji sedikit dingin. Aura pembunuh meledak dari tubuhnya. Tidak ada pria yang pernah melihatku telanjang. Awalnya aku memutuskan untuk membunuhmu setelah kau mengumpulkan jiwa-jiwa untukku. Namun, demi adikmu, aku akan melupakan masalah ini, kata Li Suanji dengan tenang. Long Chen berkeringat dingin. Untungnya, Yang Lingqing tidak mengecewakannya dan menciptakan tubuh iblis yin besar. Kalau tidak, dia mungkin akan kehilangan nyawanya karena menghujat iblis mutlak sembilan yin. Namun, Li Suanji sangat cantik, jadi sepertinya tidak akan rugi. Aku pergi dulu. Aku akan memberimu sesuatu yang lain. Pada saat ini, Li Suanji mengambil sesuatu entah dari mana. Saat dia mengeluarkannya, aroma harum memenuhi lubang hidungnya. Long Chen mengendus dan langsung merasa segar. Dia merasa seolah-olah akan melayang ke langit. Aromanya yang kaya menarik perhatian semua orang. Long Chen merasa sedikit aneh. Li Suanji baru saja mengatakan bahwa dia akan membunuhnya. Sekarang, dia memberinya sesuatu. Memang mustahil untuk memahami pikiran seorang wanita, terutama wanita seperti Li Suanji yang tidak bermain sesuai aturan. Benda ini disebut teratai giyok langit misterius, kata Li Suanji. Long Chen mengamatinya dengan saksama. Meskipun memancarkan cahaya putih dan tampak seperti batu giyok putih berbentuk bulat, sebenarnya itu adalah akar teratai. Panjangnya sekitar setengah meter dan tampak seperti lengan. Apa gunanya? Tanya Long Chen. Li Suanji memutar matanya ke arahnya dan berkata, jiwa pengembara dapat tinggal di teratai giyok langit misterius dan mengendalikannya untuk berubah menjadi tubuh manusia. Dengan cara ini, roh pedangmu akan dapat berubah menjadi manusia. Tapi jangan terlalu senang. Teratai giyok langit misterius ini memiliki dua kelemahan. Pertama, hanya dapat digunakan sekali. Dengan kata lain, ketika jiwa meninggalkan teratai giyok langit misterius atau dipaksa keluar, teratai giyok langit misterius akan membusuk dan menghilang. Kelemahan kedua adalah tubuh yang berubah dari teratai giyok langit misterius akan sama seperti orang biasa. Ia tidak akan memiliki kekuatan bertarung. Menjaganya di sisimu hanya akan menjadi beban, jadi lakukanlah apa yang menurutmu tepat. Long Chen menerima hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dengan tratai giyok langit misterius ini, selama Lingki terbangun, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi manusia lagi. Namun, dia akan kehilangan semua kekuatannya. Selain itu, selama tratai giyok langit misterius rusak, dia masih harus kembali ke pedang Lingki. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Paling buruk, dia akan menggunakan tratai giyok langit misterius dan kemudian menggunakan buah abadi sembilan surga. Terima kasih. Long Chen sebenarnya sangat berterima kasih kepada Li Suanji. Aku memberimu tratai giyok langit misterius ini karena aku merasa bahwa kau tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh buah abadi sembilan surga untuk saat ini. Long Chen, dengarkan saranku. Jika kau benar-benar menyukainya, maka biarkan dia menggunakan tratai giyok ini dan menjadi orang biasa. Kemudian carilah tempat dan jalani kehidupan yang baik bersamanya. Dunia ini terlalu besar. Orang-orang sepertimu yang tinggal di sudut tidak memiliki kesempatan untuk mencapai puncak. Sebaiknya kau hidup dengan damai. Li Suanji berkata dengan acuh-ta'acuh. Sebenarnya, yang dia pikirkan hanyalah demi Long Chen. Dia pikir Long Chen akan menyerah. Namun, Long Chen adalah orang yang memiliki batu giyok naga yang misterius. Dia adalah seorang prajurit naga yang telah lama menghilang. Bagaimana mungkin dia takut dengan kata-kata Li Suanji? Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Long Chen tidak mau repot-repot berdebat dengannya. Dia diam-diam bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan memenuhi janji yang telah dia buat kepada Yang Lingqing dalam kehidupan ini. Dia akan berdiri tegak di depan Yang Lingqing dan Li Suanji. Kalau begitu kita tidak akan pernah bertemu lagi. Pemuda ini telah melihat tubuhnya, tetapi dia tidak dapat membunuhnya. Namun, Li Suanji berpikir bahwa Long Chen akan menghilang dari dunianya selamanya. Itu tidak ada bedanya dengan mati. Begitu saja, di bawah tatapan penuh kasih sayang Yang Lingqing, mereka meninggalkan kota Bayang dan memulai perjalanan baru. Saat dia melihat mereka pergi, hati Long Chen dipenuhi dengan semangat juang yang mengerikan. Ketika Lingqi bangun, aku akan membiarkannya menggunakan strategiok langit misterius ini. Lalu kita bisa bersenang-senang. Long Chen berpikir dengan sedih. Sebenarnya, ini adalah tujuan sebenarnya. Kalau begitu, keluarga Dongfang, tunggu aku. Aku, Long Chen, harus punya tempat untuk memasuki reruntuhan kuno. Para penjaga dewa alam abadi, buah abadi sembilan surga, tunggu aku. Matahari terbit. Empat jam kemudian, Long Chen berpamitan dengan keluarganya di kota Bayang dan menunggangi burung rog pembelah angin menuju kota Yuanling. apa yang menantinya di depannya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.